Mengolah seni awan yang mengejutkan tanpa batas. Semuanya, ikuti aku ke puncak gunung. Di sana kami akan menunggu para peserta yang telah lolos semua uji coba. Lu nantian tersenyum. Dengan lambayan lengan bajunya, bola cahaya kemasan keluar dari tangannya, berubah menjadi lingkaran emas selebar puluhan meter. Lingkaran emas terus berputar dan menyelimuti semua orang di alun-alun. Dengan suara deras, semua orang menghilang dari alun-alun. Dalam sekejap, alun-alun yang tadinya ramai dengan aktivitas menjadi benar-benar kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tablet langit dan bumi raksasa yang berdiri di tengah alun-alun. Hutan gelap membentang ribuan mil dan mencakup wilayah yang luas. Pohon-pohon hitam yang aneh dan bengkok tumbuh di dalamnya. Pohon-pohon hitam ini sangat aneh. Cabang dan daun yang tumbuh darinya berwarna hitam keunguan. Terlebih lagi, cabang dan daun ini akan mengeluarkan kabut hitam yang aneh dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hutan gelap selalu diselimuti kabut hitam yang mengaburkan pandangan seseorang. Bahkan jika seorang kultifator alam kaisar dengan panca indera yang sangat kuat memasuki hutan gelap, mereka tidak akan dapat melihat lebih dari 10 meter jauhnya. Terlebih lagi, hutan gelap penuh dengan bahaya. Bahaya ini datang dari binatang asal yang sulit ditangkap atau dari jebakan yang sudah ada. Oleh karena itu, banyak pembudidaya yang memasuki hutan gelap maju dengan hati-hati. Mereka hanya mencari stabilitas dan tidak mencari kecepatan. Hanya dengan cara ini mereka dapat tiba di gunung pelatihan dengan lancar. Astaga! Sosok yang lincah seperti monyet dengan cepat melintasi hutan. Ketika sosok ini tiba di ruang kosong, dia berhenti dan bergumam dengan suara rendah. Hutan gelap ini benar-benar sesuai dengan namanya. Cahaya di dalamnya sangat lemah, seperti berjalan di malam hari. Zuawan melihat lingkungan gelap gulita di sekitarnya dan merentangkan tangannya tanpa daya. Kita harus tahu bahwa hutan gelap memiliki panjang ribuan mil. Bahkan jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh siang dan malam, itu masih membutuhkan waktu satu bulan. Tentu saja, hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, hutan gelap penuh dengan bahaya. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Jika seseorang menghabiskan seluruh kekuatannya terlebih dahulu, itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Ayo berjalan pelan-pelan. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengembangkan seni awan mengejutkan tanpa batas yang dia peroleh dari lelaki tua abadi itu. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kekuatannya sedikit. Xiao Hei, bantu aku memperhatikan bahaya di sekitarku setiap saat. Saya sedang bersiap untuk berlatih seni awan mengejutkan tanpa batas. Setelah merenung sejenak, Zua Wen berkata pada Xiao Hei di dalam hatinya. Divine Sense Xiao Hei memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada energi spiritualnya. Jika dia memiliki Xiao Hei untuk membantunya mendeteksi bahaya di sekitarnya, Zua Wen pasti akan memiliki waktu yang lebih mudah. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Anda hanya perlu fokus pada kultivasi Anda. Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda memerlukan setidaknya dua bulan untuk mencapai training mountain. Anda dapat menggunakan dua bulan ini untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika waktunya tiba, kamu akan mempunyai peluang lebih besar untuk memasuki gunung pelatihan, jawab Xiao Hei dengan malas. Zua Wen mengangguk. Dengan membalik tangan kanannya, dia mengeluarkan gulungan batu giok dari Limitless Shocking Cloud Art. Dia mulai dengan sepenuh hati memahami isi gulungan batu giok. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Selama tiga hari ini, Zua Wen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami seni awan mengejutkan tanpa batas. Karena rasa ilahi Xiao Hei, perjalanan Zua Wen selama tiga hari ini sangatlah mudah. Selama dia mengikuti rute yang disediakan Xiao Hei, tidak akan ada banyak bahaya. Tentu saja, apa yang disebut, tidak banyak bahaya, tidak berarti tidak ada bahaya sama sekali. Zua Wen juga bertemu banyak metabis. Namun, karena di Finesense Xiao Hei menghindari metabis yang terlalu kuat sebelumnya, metabis yang ditemui Zua Wen umumnya tidak terlalu kuat. Pada dasarnya, dia bisa menghadapinya dengan mudah. Di kedalaman hutan gelap, di dahan pohon layu yang mengjulang tinggi, sesosok tubuh kurus duduk bersila. Gelombang aura yang melonjak terus-menerus melonjak keluar dari sosok ini, membentuk awan kabut besar di sekitar sosok ini. Astaga! Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Seuntai cahaya melintas di kedalaman matanya. Dengan menghentakkan kakinya, Zua Wen melayang turun dari dahan seperti sedang menaiki awan. Pada saat yang sama, Zua Wen mengepalkan tangan kanannya di belakangnya dan tiba-tiba mengeluarkan tombak berwarna merah darahnya. Dengan goyangan lembut tangan kanannya, gambar tombak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh seperti tetesan air hujan. Awan kabut tebal di sekitarnya segera mulai melonjak. Gambar tombak tiba-tiba berubah. Awan kabut segera berubah menjadi aura begelombang yang berputar di sekitar tombak berwarna merah darah, menyebabkan setiap gerakan dan gerakan tombak berwarna merah darah mengandung kekuatan gunung. Pada saat itu, seolah-olah tombak kecil berwarna merah darah itu berisi gunung yang mengjulang tinggi. Itu berat dan kuat. Selanjutnya, Zua Wen tiba-tiba menggerakkan jarinya. Tombak berwarna merah darah segera mulai berputar dengan keras. Awan kabut di sekitarnya mulai melonjak seperti gelombang yang menggelora. Itu benar-benar membentuk gelombang awan besar yang mengamuk dan melonjak di area seluas beberapa ratus meter dengan Zua Wen sebagai pusatnya. Ledakan. 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 Kekuatan dahsyat itu seperti badai yang tak terhitung jumlahnya yang bersilangan. Ia langsung meremukan pepohonan di area seluas beberapa ratus meter, mengubahnya menjadi bubuk halus yang melayang di udara. Haha, seni tanpa batas awan yang mengejutkan ini sungguh menakjubkan. Ini baru pada level awal, tetapi sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika sudah pada tingkat lanjut, saya khawatir awan kabut di sekitarnya akan menyebar hingga beberapa ratus meter jauhnya. Kekuatannya akan lebih mengerikan lagi. Melihat hutan di sekitarnya yang telah rata dengan tanah, Zua Wen menganggup puas. Kekuatan seni tanpa batas awan yang mengejutkan ini masih di luar dugaannya. Meskipun itu hanya keterampilan armor tingkat kaisar tingkat rendah, kekuatannya sudah luar biasa. Seni tanpa batas awan yang mengejutkan bukanlah keterampilan armor tingkat kaisar yang murni menyerang. Sebaliknya, itu adalah semacam keterampilan baju besi tambahan yang meminjam kekuatan awan di udara untuk mendukung gerakan seniman bela diri. Dengan demikian, jurus-jurus sang ahli bela diri bisa menampilkan keperkasaan yang luar biasa. Baru saja, Zua Wen hanya mengayunkan tombak berwarna merah darah dengan cara biasa. Dengan dukungan kekuatan awan dari seni tanpa batas awan yang mengejutkan, kekuatan gerakan kasualnya sebanding dengan kekuatan gerakan paling kejam dari kodeks rahasia setan bulan, gaya meledak darah. Jika Zua Wen menggunakan gerakan kodeks rahasia setan bulan, dengan dukungan kekuatan awan dari seni tanpa batas awan yang mengejutkan, kekuatannya akan menjadi 20 hingga 30 persen lebih kuat dari sebelumnya. Wah, kamu benar-benar beruntung. Keterampilan lapis baja tambahan tingkat kaisar semacam ini bisa dikatakan sangat langka. Pada saat itu, lelaki Tua Infinity tidak berpikir bahwa dia akan kalah, jadi dia membual bahwa dia akan menggunakan seni tanpa batas awan yang mengejutkan sebagai taruhan. Sekarang dia telah kalah darimu, aku khawatir lelaki Tua Infinity itu bahkan tidak tahu harus menangis di mana. Xiao Hei juga mendecakan lidahnya dengan takjub. Hei hei, Anda hanya bisa menyalahkan lelaki Tua Infinity karena terlalu percaya diri. Saat itu, saya hanya marah dengan sikap orang tua itu, jadi saya mengusulkan taruhan. Namun, saya tidak menyangka bahwa lelaki Tua Infinity akan menggunakan keterampilan armor tingkat kaisar sebagai taruhan. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya dia akan melampaui batas dirinya sendiri? Zua Wen berkata dengan sombong. Orang Tua Infinity kehilangan keterampilan armor tingkat kaisar, jadi dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku khawatir dia telah mengirim Liu Chee untuk membuatmu tinggal di hutan gelap selamanya. Xiao Hei berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak takut pada Liu Chee. Lagi pula, Liu Chee hanya memiliki kekuatan kaisar tertinggi tingkat dua roda. Dia tidak terlalu menjadi ancaman bagiku. Yang saya takutkan adalah Orang Tua Infinity akan memberi Liu Chee harta yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, peringkatku di tablet langit dan bumi lebih tinggi daripada peringkat Liu Chee. Orang Tua Infinity tidak akan sebodoh itu dengan langsung mengirim Liu Chee untuk membunuhku. Itu hanya akan mengirimnya ke kematiannya. Zua Wen diam-diam menganalisis. Mem, Orang Tua Infinity adalah karakter yang kejam. Karena dia berani mengirim Liu Chee untuk membunuhmu, dia harus memiliki keyakinan mutlak. Jadi ketika saatnya tiba dan Liu Chee menyusulmu, sebaiknya berhati-hati, kata Xiao Hei hati-hati. Zua Wen mengangguk. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi kabur dan menghilang dari tempat terbuka. Setengah hari setelah Zua Wen pergi, lima sosok tiba di tempat terbuka. Orang yang memimpin memiliki lengan telanjang dan rambut merah pendek. Dia mengeluarkan aura arogan. Orang ini adalah Liu Chee yang mengejar Zua Wen. Melihat sekeliling kelapangan yang berantakan, Liu Chee tersenyum dingin, sepertinya Zua Wen berkultivasi di sini selama jangka waktu tertentu. Melihat jejak kehancuran di batang pohon, jelas bahwa mereka telah dihancurkan belum lama ini. Zua Wen itu seharusnya tidak jauh dari sini. Ayo kita kejar dia. Jejak kekejaman muncul di mata Liu Chee. Dengan menghentakkan kakinya, dia segera memimpin empat orang di belakangnya ke dalam hutan gelap. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba melintas melalui hutan yang gelap dan berhenti di atas batang pohon hitam yang layu. Zua Wen sedikit mengernyit, Xiao Hei, apakah kamu yakin ada seseorang yang mengejar kita? Apakah menurutmu Raja Naga ini akan berbohong kepadamu tentang hal seperti ini? Ada hutan lebat 500 meter di belakang Anda. Ada lima sosok yang bergegas ke arah Anda dengan kecepatan tinggi. Sepertinya itu kelompok Liu Chee. Suara acu-ta-acu Xiao Hei bergema di benak Cufeng. Seperti yang diharapkan, mereka mengikuti. Kali ini, aku akan memastikan Liu Chee tidak kembali. Mendengar ini, jejak niat membunuh melintas di mata Zua Wen. Sebaiknya kamu berhati-hati. Lebih baik kamu tidak menghadapinya secara langsung. Saya bisa merasakan aura kelompok Liu Chee tidak lemah. Mereka mungkin membawa serta dua penggarap realem kaisar tertinggi lainnya dari kelompok Cufeng. Lebih baik jika kamu menyergap mereka. Ada sebuah lembah kecil 50 meter di depan. Anda dapat mengatur penyergapan di sana. Hei hei, kata Xiao Hei sinis. Mengangguk-angguk, Zua Wen maju selangkah dan melesat ke depan. Dan segera, dia tiba di lembah kecil yang dibicarakan Xiao Hei. Lingkungan lembah kecil itu bahkan lebih gelap daripada hutan. Itu sangat gelap sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat jarinya jika seseorang mengulurkan tangannya. Bahkan dengan penglihatan Zua Wen yang kuat, dia hanya bisa melihat sesuatu yang berjarak 50 meter. Dia pada dasarnya tidak bisa melihat lebih jauh. Sebenarnya, Zua Wen sedikit bingung. Cahaya di hutan gelap sangat lemah sehingga sangat sulit untuk melacak seseorang. Apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa kelompok Liu Chee jelas berada cukup jauh darinya. Bagaimana mereka bisa siap untuk menunjukkan dengan tepat posisinya? Saya khawatir Patua Wu Ji melakukan sesuatu pada strip giyok, seni awan mengejutkan tanpa batas. Jika tidak, dengan pengembangan kelompok Liu Chee, kecil kemungkinannya mereka dapat menentukan lokasi persis anda di hutan gelap, Xiao Hei mengingatkan. 442 Anak, kelompok lima Liu Chee sudah berada di luar lembah. Sebaiknya kau bersembunyi sekarang dan membuat mereka lengah, Xiao Hei memperingatkan dalam benaknya. Mem, saya ingin melihat seberapa kuat kelompok Liu Chee. Tidak mudah membunuhku, Zua Wen. Saat dia berbicara, sosok Zua Wen melintas. Dia berbalik dan bersembunyi di balik batu besar di sisi kirinya. Segera setelah itu, energi mental yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuhnya di istana Pil Lumpur, menyembunyikan oranya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya, dan boneka River Spirit yang acuh-ta'acuh muncul di sampingnya. Zua Wen menyembunyikan auranya dan diam-diam menunggu kelompok Liu Chee tiba. Wuss. Sekitar 10 napas waktu kemudian, 5 sosok tiba-tiba muncul di lembah yang gelap dan sempit. Yang memimpin adalah pemuda berambut merah, Liu Chee. Selain Liu Chee, 4 lainnya adalah anggota kelompok Rajacu. Dua dari mereka memiliki aura yang cukup kuat, jadi mereka seharusnya adalah 2 kultifator alam kaisar tertinggi dari kelompok Rajacu. Dua lainnya memiliki aura yang lebih lemah, tetapi mereka masih merupakan kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Mereka berlima tiba di lembah dan melihat sekeliling lembah yang gelap. Mereka semua mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Aura Zua Wen benar-benar menghilang dari lembah ini. Liu Chee mengerutkan kening. Mungkinkah Zua Wen menemukan kita dan menyembunyikan auranya untuk melarikan diri? Kata seorang pemuda berpakaian biru di samping Liu Chee. Pemuda ini adalah salah satu kultifator realem kaisar tertinggi. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Liu Chee, dan dia sudah berada di tahap akhir dari alam kaisar tertinggi. Kultifator realem kaisar tertinggi lainnya adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia sedikit lebih lemah dari pemuda berpakaian biru, dan berada di tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Kultifasi Zua Wen itu paling banyak berada pada tahap kedua dari alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, kami telah mengikutinya dari jarak 500 meter. Dengan kultifasi anak itu, dia seharusnya tidak menemukan kami. Kerutan di dahi Liu Chee semakin dalam saat dia berbicara dengan perasaan tidak senang. Mungkinkah Zua Wen menemukan kelainan pada slip giok seni awan mengejutkan tanpa batas? Karena itu, dia melemparkan batu giok itu ke lembah dan melarikan diri. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menyelah. Liu Chee menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Dia mencibir, teknik awan mengejutkan tanpa batas masih merupakan keterampilan armor tingkat raja. Apakah menurutmu Zua Wen akan bersedia melepaskannya? Bahkan jika aku memperoleh keterampilan armor tingkat raja itu, aku mungkin tidak akan menyerah bahkan jika aku mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita tidak bisa merasakan aura pada slip giok, kita tidak bisa menemukan arahnya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana sekarang, kata pemuda berpakaian biru tak berdaya sambil merentangkan tangannya. Karena aura Zua Wen menghilang di lembah ini, itu berarti bajingan kecil itu bersembunyi di suatu sudut lembah ini. Ayo kita cari, cari di setiap sudut lembah ini. Liu Chee dengan dingin mendengus. Ya, Liu Chee adalah kapten mereka, jadi pemuda berpakaian biru dan yang lainnya tentu saja tidak akan membangkang. Mereka menangkupkan tangan dan berubah menjadi empat kabur saat mereka mulai mencari di lembah. Liu Chee berdiri di tengah lembah dan diam-diam mengamati tindakan mereka. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak lemah. Jika pemuda berpakaian biru dan yang lainnya bertemu dengan Zua Wen, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan mungkin terbunuh dalam sekejap. Karena itu, dia terus mengamati tindakan mereka. Dia sedang menunggu Zua Wen bergerak sehingga dia bisa memperkuat mereka tepat waktu. Nak, mereka berempat sudah berpisah. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan mereka satu per satu. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di kepalanya. Zua Wen, yang bersembunyi di balik batu, sedikit mengangguk. Sambil berpikir, jejak cahaya merah muncul di mata boneka roh terbalik yang kaku di sampingnya. Kemudian, di bawah komando Zua Wen, ia tiba-tiba melompat keluar dan menembak ke arah penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah terdekat. Sesuatu sedang terjadi. Murid Liu Che sedikit menyusut. Ia langsung melihat sosok kekar dengan mata merah di sebelah kirinya. Sosok itu melesat seperti binatang purba dan menghantamkan telapak tangan raksasa ke tubuh setengah langkah kultifator alam kaisar tertinggi dengan kekuatan besar. Kekuatan dasyat itu langsung mengoyak udara di sekitarnya, mengubahnya menjadi siklon menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar tanpa henti. Wajah kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah langsung berubah pucat ketika dia merasakan kekuatan mengerikan di atasnya. Dia tahu bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan sama sekali. Karena teror di hatinya, dia malah membeku di tempat sejenak. Sial, minggir. Liu Che meraung dengan marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menembak ke arah kiri. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia berada seratus meter dari boneka roh terbalik. Bahkan jika dia menggunakan teknik gerakannya dengan kecepatan penuh, itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup untuk membuat boneka roh terbalik membunuh kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah yang begitu ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak. Gemuruh. Kekuatan yang luar biasa, disertai dengan tekanan yang kuat, menghantam kultifator dengan suara gemuruh yang keras. Dengan suara teredam, kultifator itu memuntahkan seteguk besar darah dan berubah menjadi kabut berdarah di bawah kekuatan-kekuatan tersebut. Liu Che sudah berada dalam jarak 10 meter dari penggarap, tetapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat penggarap itu berubah menjadi kabut berdarah yang kejam. Gempa susulan dari kekuatan tersebut menyebar bersamaan dengan kabut berdarah ke tubuh Liu Che, menyebabkan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tatapannya sangat suram. Tiga orang lainnya tidak jauh dari sini juga memperhatikan pergerakan di sini. Ketika mereka bertiga melihat prajurit itu telah berubah menjadi kabut berdarah, mereka langsung marah dan bergegas menuju boneka reverse spirit. Bajingan, Zua Wen, aku ingin kamu mati. Liu Che meraung dengan marah. Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi angin puyuh berbentuk manusia dan meledak ke arah boneka roh terbalik. Lembah itu sangat gelap dan sempit. Ditambah dengan fakta bahwa Liu Che saat ini sedang terbakar amarah, dia tidak menyadari ada yang aneh dengan boneka roh terbalik. Dia hanya mengira boneka bermata merah itu adalah Zua Wen. Gemuruh. Liu Che melayangkan pukulan, wajahnya penuh amarah. Dia tidak menyangka akan kehilangan rekannya secepat ini setelah tiba. Meskipun kota Tairan Chu memiliki fondasi yang kuat, tidaklah mudah untuk meningkatkan kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Boneka roh terbalik tidak takut. Mata merahnya menyipit. Di bawah kemauan Zua Wen, ia meledak. Bang. Kedua tinju itu bertabrakan. Kekuatan Ki yang tak terhitung jumlahnya meluap seperti badai. Tanah runtuh dan hancur, kerikil berputar ke atas. Berdebar. Berdebar. Yang mengejutkan Liu Che adalah boneka roh terbalik benar-benar terlempar selama konfrontasi dengannya, dan akhirnya tertanam di dinding batu di depannya. Eh, mengapa Zua Wen ini begitu lemah? Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak terlalu lemah, bukan? Liu Che bingung saat melihat boneka roh terbalik di depannya dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dia segera menemukan bahwa sosok yang tertanam di dinding batu di depannya tidak terlihat seperti Zua Wen di lapangan latihan. Tepatnya, sosok itu lebih berotot dan matanya seperti mata binatang buas, dipenuhi warna merah tua. Itu bukan Zua Wen. Siapa ini? Liu Che berseru dengan suara rendah ketika dia melihat keadaan aneh boneka roh terbalik. Liu Che, tidak mudah membunuhku, Zua Wen. Tawa keras tiba-tiba terdengar dari belakang Liu Che. Pupil mata Liu Che mengerut saat dia tiba-tiba berbalik. Seorang pemuda yang memegang tombak berwarna merah darah dengan dua pasang sayap petir di punggungnya tanpa sadar telah tiba di samping kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah lainnya. Puff! Tombak panjang itu seperti naga berwarna merah darah, meninggalkan jejak aneh di kehampaan. Cahaya berdarah yang menyedihkan melintas melewati kepala kultifator, dan kemudian kepala dengan wajah ganas membubung ke langit. Bahkan dalam kematian, kultifator tidak tahu kapan Zua Wen muncul di hadapannya. Bajingan Zua Wen, beraninya kamu membunuh salah satu anak buah kota Rajacu. Apakah Anda yakin bahwa Master Wu Ji akan langsung menghancurkan Fin Armor City Anda? Liu Che sangat marah. Dia mengambil langkah maju, ingin menghentikan Zua Wen. Namun, sosok berotot menghalangi jalannya sekali lagi. Itu adalah boneka roh terbalik yang baru saja ditolak oleh Liu Che. Meskipun boneka roh terbalik hanya memiliki kekuatan puncak kultifator alam kaisar tertinggi, boneka itu masih diciptakan oleh Sekte Wan Yan yang terkenal di zaman kuno. Bahannya sekeras besi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga belum tentu mampu menghancurkan tubuh boneka roh terbalik. Liu Che hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi tahap pertama. Secara alami, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan tubuh kokoh boneka roh terbalik. Bajingan, Minggir. Liu Che sangat marah. Dia mengirim boneka roh terbalik terbang dengan serangan telapak tangan. Namun, di bawah kendali Zua Wen, boneka roh terbalik mengandalkan tubuh kokohnya untuk menghalangi Liu Che lagi dan lagi. Ini sebenarnya berhasil menghentikan Liu Che untuk sementara waktu. Hancurkan kota fin armor kita. He he, itu tergantung apakah kamu bisa keluar dari hutan gelap. Zua Wen tertawa keras. Sambil memegang tombak berwarna merah darah di tangannya, dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi bola petir yang menakutkan. Dia langsung menembak ke arah dua pemuda yang tersisa berbaju biru dan putih. Keduanya adalah satu-satunya kultifator realem kaisar tertinggi di kota Cuba. Mereka jenius nomor dua setelah Liu Che. Jika keduanya mati, tetua Wu Ji mungkin akan marah besar. Kedua pemuda tidak jauh dari situ juga melihat Zua Wen bergegas ke arah mereka. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tahu bahwa kekuatan Zua Wen setara dengan Liu Che. Mereka berdua adalah kultifator realem kaisar tertinggi. Jika salah satu dari mereka bertemu dengannya, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Namun, jika mereka bekerja sama, bahkan Zua Wen mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kaka kedua, jika kita bekerja sama, lalu bagaimana jika Zua Wen ini adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda kedua? Zua Wen mungkin tidak akan mampu mengalahkan kekuatan gabungan kita. Wajah pemuda berpakaian biru itu menunjukkan jejak kekejaman saat dia buru-buru berteriak kepada pemuda berpakaian putih itu. Kaka benar, jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin tidak takut dengan Zua Wen ini. Terakhir kali, Master Wu Ji baru saja memberi kami keterampilan armor gabungan. Meskipun itu bukan skill armor tingkat kaisar, itu masih merupakan skill armor tingkat surga yang unggul. Jika kita berdua bekerja sama, kekuatan yang bisa kita keluarkan tidak lebih lemah dari skill armor tingkat kaisar. Mungkin, kita bahkan bisa langsung membunuh Zua Wen ini. Pada saat itu, itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Pemuda berpakaian putih itu mengjilat bibirnya. Ketakutan di matanya menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. 443. Yin Yang Primordial Water Dalam sekejap, energi Yuan di seluruh lembah mulai mendidih. Udara bergetar dan bersiul, seolah-olah badai akan segera datang. Aura yang sangat kuat, ini. Zua Wen, yang semula berada di udara, merasakan gelombang Yuan Qi yang tiba-tiba di lembah. Tubuhnya terhenti ketika dia menatap pemuda berpakaian biru dan pemuda berpakaian putih, yang mengulurkan tangan kanan mereka pada saat yang bersamaan. Di sisi lain lembah, Liu Che yang terjerat dengan boneka reverse spirit juga merasakan aura aneh di lembah. Dia memiringkan kepalanya dan melihat tindakan pemuda berbaju biru dan pemuda berbaju putih. Secercah cahaya muncul di matanya. Oh, mungkinkah ini, teknik air purba Yin Yang? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuhan akan mewariskan teknik armor gabungan seperti itu kepada kedua bersaudara ini. Sepertinya kekhawatiranku tadi tidak diperlukan. Setelah melihat teknik baju besi yang ditampilkan oleh kedua pemuda itu, Liu Che merasa lega. Meskipun, teknik air primordial Yin Yang, hanyalah teknik armor kelas surga, itu adalah teknik armor gabungan yang sangat langka. Kekuatannya sebanding dengan teknik armor kelas kaisar. Teknik air primordial Yin yang membutuhkan dua praktisi seni bela diri kuno dengan unsur Yin dan yang masing-masing, Yuan Qi. Itu adalah teknik baju besi yang sangat kuat yang dapat memanggil air primordial Yin yang dari kehampaan setelah dilepaskan. Kekuatan air primordial Yin Yang sungguh luar biasa. Itu adalah energi cair yang hanya ada di kehampaan luas. Bahkan setetes air primordial Yin Yang memiliki berat seribu pon. Jika air primordial Yin Yang yang tak terbatas dipanggil, kekuatannya akan seperti gunung yang runtuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Air primordial Yin Yang, balikkan dunia. Pemuda berpakaian biru dan pemuda berpakaian putih membuat segel tangan pada saat yang bersamaan. Gerakan mereka hampir persis sama. Tiba-tiba, dengan teriakan pelan, kekosongan di belakang mereka benar-benar mengeluarkan suara robekan. Itu seperti suara kain yang terkoyak. Lubang hitam seukuran kepala langsung terkoyak. Dari lubang hitam di kehampaan, aliran air hitam putih menyembur keluar. Aura yang kuat terpancar dari air primordial Yin Yang. Apa ini? Melihat air primordial Yin Yang yang tertinggal di kehampaan, Zua Wen mengungkapkan sedikit ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa itu air primordial Yin Yang, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Nak, ini air primordial Yin Yang. Ini adalah bentuk energi cair yang hanya ada di kehampaan. Konon setetes air primordial Yin yang memiliki berat 500 kg. Meski dikenal dengan nama air primordial, ketangguhannya sebanding dengan logam terberat di dunia. Aku tidak pernah mengira kedua orang itu bisa memanggil air primordial sekuat itu. Suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Setelah mendengar penjelasan Xiao Hei, Zua Wen mengungkapkan sedikit keheranan. Dia tidak mengira air primordial Yin Yang begitu aneh. Setetes air purba sebenarnya beratnya seribu pon. Ini sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Air primordial Yin Yang yang dipanggil oleh kedua pemuda itu hanya seukuran kepala. Itu seperti bola hitam dan putih yang melayang dengan tenang di depan mereka. Nak, sepertinya mereka berdua tidak terlalu kuat. Mereka hanya bisa memanggil setetes air primordial Yin yang seukuran kepala. Jika mereka berdua bisa memanggil setetes air primordial Yin Yang yang berukuran kepala. Sebesar seseorang, saya khawatir meskipun Anda menggunakan semua kartu truf Anda, Anda tidak akan mampu menahannya. Namun, Anda harus berhati-hati. Meski hanya seukuran kepala, namun air primordial Yin yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Saat ini, suara Xiao Hei menjadi agak serius. Zua Wen tidak punya pilihan selain memperlakukan air primordial Yin yang dihadapannya dengan hati-hati. Saat ini, kedua pemuda itu sangat pucat dan mata mereka redup. Terbukti, reaksi dari pemanggilan air primordial Yin Yang sangat parah. Zua Wen, kami berdua tahu bahwa Anda sangat kuat. Namun, jika Anda mengira bisa mengalahkan kami berdua, Anda salah besar. Air primordial Yin Yang sangat kuat. Setetesnya beratnya seribu pon. Sekarang terdapat begitu banyak air primordial Yin Yang, kekuatannya tidak lebih lemah dari beban gunung. Mari kita lihat apakah Anda bisa menahannya. Pemuda berbaju biru menatap Zua Wen di depannya dengan kebencian. Efek samping dari penggunaan teknik air primordial Yin Yang sangat parah. Jika ini bukan saat kritis, mereka tidak akan menggunakan teknik baju besi seperti itu. Sekarang Zua Wen memaksa mereka untuk menggunakan teknik baju besi seperti itu, dia tentu saja sangat tidak senang. Saya tidak peduli dengan air primordial Yin Yang Anda. Karena Anda telah menyinggung perasaan saya, Zua Wen, kalian semua harus mati. Meskipun Zua Wen mewaspadai air primordial Yin Yang, bukan berarti dia takut. Sambil mendengus dingin, Zua Wen maju selangkah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menyerang kedua pemuda itu. Kakak kedua, ambil setengah dari air primordial Yin Yang dan fokus pada pertahanan. Saya akan bertanggung jawab atas serangan. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh Zua Wen. Saat pemuda berjubah biru berbicara, dia membuat mantra dengan tangan kanannya dan melambaikannya secara horizontal ke arah bola hitam putih di depannya. Seketika, dia mengambil setengah dari air primordial Yin Yang dan menyerang Zua Wen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pemuda berbaju putih menganggupkan kepalanya dengan serius dan mengambil separuh air primordial Yin yang lainnya. Dia mengikuti di belakang pemuda berbaju biru. Ledakan. Zua Wen menjabat tangan kanannya dan tombak berwarna merah darah itu berubah menjadi langit yang penuh bayangan tombak. Mereka menyelimuti pemuda dengan warna biru dan putih. Yin Yang Primordial Water, Prison Drawing. Pemuda berbaju putih mendengus dan meremas air primordial Yin yang di tangan kanannya. Suara air mengalir terdengar dan air primordial Yin yang hitam putih berputar di depan kedua pemuda itu, membentuk penjara besi hitam putih. Ledakan. Bayangan tombak berwarna merah darah mendarat di penjara hitam dan putih. Suara benturan logam yang tajam dapat terdengar dan kekuatan pantulan yang kuat dapat dirasakan. Zua Wen merasakan tangan kanannya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah melangkah di udara. Ini sangat kokoh. Apakah ini kekuatan air primordial Yin Yang? Melihat penjara hitam putih yang tak tergoyahkan, Zua Wen tergerak. Anak nakal, jangan tertipu dengan sedikitnya air primordial Yin Yang yang dipanggil oleh kedua pemuda tersebut. Air primordial Yin yang dalam jumlah kecil ini sekuat gunung setinggi seribu kaki. Oleh karena itu, Anda tidak boleh lengah. Jika tidak, Anda mungkin akan mengalami tragedi. Suara serius Xiao Hei terdengar. Melihat Zua Wen telah dipaksa mundur, ekspresi kegembiraan melintas di mata pemuda berjubah biru itu. Dia tiba-tiba mengeluarkan separuh air primordial Yin yang lainnya dengan tangan kanannya dan menjepit jari pedang. Dia berteriak, air purba Yin Yang, ujung dunia. Suara air mengalir terdengar terus-menerus. Air primordial Yin Yang di tangan pemuda itu berubah bentuk dan akhirnya berubah menjadi pedang hitam putih. Astaga! Setelah pedang hitam dan putih terbentuk, mereka berubah menjadi dua sinar hitam dan putih dan langsung menuju ke Zua Wen. Huff! Zua Wen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tombak merah itu bergetar hebat. Aliran aura berdarah melonjak dan mengelilingi tubuh Zua Wen. Aura berdarah menyebar dan membuat Zua Wen tampak seperti dewa atau iblis. Manual rahasia bulan iblis, gaya pecah darah. Merusak. Lin Fan mengayunkan tangan kanannya dan aliran aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara dan akhirnya berubah menjadi bayangan tombak merah raksasa. Bayangan tombak raksasa itu seperti gunung besar dan bergemuruh saat ditekan. Tekanan udara meningkat dan seolah-olah udara akan meledak. Bayangan tombak raksasa tiba-tiba datang dan dengan keras menghantam pedang hitam putih di udara. Dibandingkan dengan bayangan tombak raksasa, pedang hitam dan putih tampak sangat kecil. Dentang-dentang. Dua sinar pedang hitam dan putih melintas, menyebabkan pupil Zua Wen mengecil. Kedua pedang hitam dan putih itu mengiris tombak besar berwarna merah darah itu menjadi beberapa bagian seolah-olah mereka sedang memotong tahu. Pada akhirnya, tombak itu menjadi debu. Pedang hitam dan putih yang dibentuk oleh air primordial yin yang sangat tajam. Gaya pecah darah dipatahkan dengan begitu mudah. Zua Wen mengerutkan kening. Kekuatan air primordial yin yang melampaui ekspektasinya. Ketajaman pedang hitam dan putih sebanding dengan kekuatan harta karun jiwa duniawi. Haha, Zua Wen, kamu sudah mati. Melihat gaya pecah darah Zua Wen rusak, pemuda berbaju biru itu tertawa keras. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan bahkan ada sedikit keserakahan di matanya. Dia telah mendengar dari lelaki Tua Wuji bahwa selain keterampilan armor kerajaan, teknik mengejutkan awan tanpa batas, Zua Wen juga memiliki cadangan besar kuencing kristal jades. Selama dia membunuh Zua Wen, setengah dari harta karun gaya pecah darah Zua Wen akan menjadi miliknya. Dia tahu bahwa karena Zua Wen memiliki harta karun seperti kuencing kristal jades, dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan pasti ada banyak harta karun di sana. Jika dia bisa mendapatkan tas kiankun, itu akan sangat bermanfaat baginya. Dengan sejumput jari pedangnya, pedang hitam dan putih itu berubah menjadi dua sinar pedang dan langsung menuju ke gelabela Zua Wen. Suara pedang yang tajam bergema dan terdengar sangat jauh. Dentang-dentang. Wajah Zua Wen menjadi gelap ketika dia melihat pedang hitam dan putih terbang ke arahnya. Tangan kanannya sedikit gemetar, dan tombak besar berwarna merah darah itu menyapu seperti sebuah pintu. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu seperti badai, menghantam pedang hitam dan putih. Sangat berat. Saat dia bersentuhan dengan pedang hitam dan putih, ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia merasa seolah-olah ada dua gunung besar yang menekannya. Lututnya sedikit ditekuk, dan seluruh tubuhnya ditekan ke bawah. Saat dia mendarat di tanah, tekanan berat meninggalkan jejak kaki sedalam puluhan inci di dalam tanah. Haha, pedang hitam dan putih terbentuk dari air primordial Yin Yang. Setiap pedang seberat gunung, bahkan jika Anda seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda dua, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk memblokir pedang hitam dan putih. Jadi sekarang, matilah. Pemuda berbaju biru itu tertawa sembarangan. Dia tahu bahwa Zua Wen akan mati di tangannya, yang juga berarti bahwa setengah dari harta karun gaya pecah darah Zua Wen akan menjadi miliknya. Ketika dia memikirkan hal ini, senyum pemuda berbaju biru menjadi lebih bersinar. Yin dan yang menyatu, dua pedang menjadi satu. Zua Wen, pergilah dengan damai. Pemuda berbaju biru membentuk segel lain dengan tangannya. Pedang hitam dan putih yang mengenai tombak merah tua itu berubah menjadi dua sinar pedang dan melesat ke langit. Dengan suara mendesing, mereka menyatu. Pedang hitam putih besar yang panjangnya puluhan kaki ditembakkan dari kehampaan. Itu seperti gunung yang bergulir yang turun dengan cepat di atas Zua Wen. Gemuruh. 444. Ledakan dahsyat berlanjut hingga puluhan kaki. Beberapa cabang layu dan daun layu di sekitar semuanya berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan seperti itu. Ketika ledakan selesai, sebuah lubang besar selebar sekitar 10 kaki muncul di lembah. Lubang besar itu pada dasarnya dikelilingi oleh reruntuhan yang rusak. Asap mengepul di mana-mana dan debu menutupi mata. Dentang-dentang. Dua sinar pedang hitam dan putih meledak dari dasar lubang besar dan kembali ke pemuda berpakaian biru seperti meteor yang menyilaukan. Mereka bermain-main mengelilingi remaja seperti anak-anak yang mengandalkan ibu mereka. Kaka laki-laki, apakah Zua Wen sudah mati? Pemuda berpakaian putih di sebelahnya bertanya ragu-ragu. He he, Zua Wen itu pasti sudah mati. Penggabungan Yin dan Yang adalah jurus paling kuat dari pedang ganda Yin Yang. Bahkan jika Zua Wen itu adalah prajurit realem kaisar tertinggi roda kedua, jika dia tidak memiliki kekuatan yang sama, dia hanya bisa mati. Pemuda berpakaian biru itu tersenyum penuh semangat. Di sisi lain, Liu Che yang terjerat dengan reverse spirit puppet juga melihat adegan perpaduan Yin dan Yang yang ditampilkan oleh pemuda berpakaian biru. Jejak ketakutan muncul dari matanya. Dia tidak menyangka teknik air sejati Yin yang begitu kuat. Jika dia menghadapi dua bersaudara itu, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Namun, untungnya, Zua Wen telah diurus. Tugas yang diserahkan oleh Tuan kali ini dapat dianggap selesai. Liu Che menghela nafas pelan. Dia awalnya berpikir bahwa perlu upaya untuk menangani Zua Wen. Orang tua janji itu bahkan memberinya tiga jimat kehidupan, karena mengira itu akan berguna. Sekarang tampaknya kekhawatiran orang tua janji itu tidak ada gunanya. Zua Wen terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Dengan lambayan tangan kanannya, Liu Che mengirim boneka roh terbalik terbang dengan telapak tangannya. Dia hendak bergabung dengan dua bersaudara berbaju biru, tapi sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke arah boneka roh terbalik di depannya, yang masih hidup seperti naga dan harimau. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Setelah bertarung dengan reverse spirit pupet berkali-kali, Liu Che pun mengetahui bahwa pria kekar di depannya bukanlah orang sungguhan, melainkan boneka. Secara umum, karena sang majikan telah jatuh, boneka-boneka yang dikendalikan ini seharusnya tidak dapat bergerak karena perintah sang majikan. Namun, boneka reverse spirit tidak berhenti. Sebaliknya, ini menjadi lebih gila lagi. Sebuah pikiran buruk segera muncul di kepala Liu Che, menyebabkan dia menyentakkan kepalanya ke arah pemuda berbaju biru itu. Dia berseru, Zhou Yi, Zhou Fan, kalian berdua hati-hati. Zhuawan mungkin masih hidup. Tidak jauh dari situ, Zhou Yi dan saudaranya, yang awalnya merasa puas diri karena telah membunuh Zhuawan, mau tidak mau terkejut setelah mendengar peringatan Liu Che. Liu Che, berhentilah bercanda. Kekuatan perpaduan Yin dan yang sudah sebanding dengan keterampilan armor tingkat raja. Apakah menurut Anda Zhuawan masih hidup setelah menerima serangan sekuat itu secara langsung? Pemuda berpakaian biru, Zhou Yi, menggelengkan kepalanya. Zhou Yi, aku tidak bercanda. Benda ini adalah boneka yang dikendalikan oleh Zhuawan. Jika Zhuawan benar-benar mati, boneka ini harus dihentikan. Namun wayang ini belum berhenti. Sebaliknya, serangannya malah lebih ganas. Mata Liu Che muram saat dia berteriak dengan suara rendah karena marah. Zhou Yi dan Zhou Fan terkejut saat mendengar ini. Mereka juga melihat boneka roh terbalik yang agak gila, dan wajah mereka langsung berubah jelek. Jika apa yang dikatakan Liu Che benar, maka Zhuawan benar-benar belum mati. Mustahil. Kekuatan perpaduan Yin dan yang sebanding dengan teknik armor emperor tier. Zhuowen langsung terkejut karenanya. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda kedua, dia mungkin akan mati. Hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup. Zhou Yi sedikit mengernyit dan sedikit mengalihkan pandangannya. Pandangannya tertuju pada lubang besar tidak jauh dari sana. Dia tidak percaya Zhuawan masih hidup. Suara mendesing. Saat pandangan Zhou Yi tertuju pada lubang besar itu, cahaya merah darah menyapu dari lubang yang dalam. Sebelum Zhou Yi sempat bereaksi, benda itu langsung mencapai dada kanannya. Pochi. Zhou Yi memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terlempar dengan kekuatan yang kuat. Dia menghantam dinding batu di belakangnya dan seluruh tubuhnya tertanam di dinding batu. Zhou Fan dan Liu Che, yang masih sok, menyadari bahwa lampu merah darah sebenarnya adalah tombak besar berwarna merah darah. Pada saat ini, tombak berwarna merah darah telah menembus dada kanan Zhou Yi dan menjepitnya ke dinding batu seperti tusuk sate domba. Air primordial yin yang benar-benar kuat. Ini benar-benar memaksaku untuk menggunakan teknik tempering tubuh batu biyok. Sebuah suara yang jelas perlahan terdengar. Segera, murid Liu Che dan Zhou Fan menyusut ketika mereka melihat sosok berwarna merah darah perlahan keluar dari lubang yang dalam. Itu adalah Zhuawan. Saat ini, tubuh Zhuawan dikelilingi oleh api darah berbentuk spiral. Garis darah yang mengerikan terukir di permukaan kulitnya yang terbuka. Dalam sekejap, suhu seluruh lembah melonjak hingga ekstrim. Dengan setiap langkah yang diambil Zhuawan, panas trik dari telapak kakinya melelehkan tanah menjadi magma. Pada saat ini, Zhuawan, yang dikelilingi oleh api darah, seperti iblis dari dasar neraka. Aura yang menakutkan dan luas keluar dari tubuhnya seperti badai. Kakak laki-laki. Zhou Fan menatap Zhuawan dengan ketakutan. Dengan menghentakkan kakinya, dia buru-buru sampai di Zhou Yi, yang telah terjepit di dinding batu oleh tombak besar berwarna darah. Dengan tarikan tangan kanannya, dia mengeluarkan tombak besar berwarna darah yang telah menancap di dada Zhou Yi. Uhuk-uhuk. Setelah batuk darah, Zhou Yi melihat sosok berwarna merah darah di kejauhan. Semburat ketakutan akhirnya muncul di matanya. Zhuawan ini luar biasa kuatnya. Dia jelas telah menghadapi serangan penggabungan Yin Yang secara langsung. Sekarang, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Zhuawan, saat ini, itu pasti keberuntunganmu. Terima serangan lain dariku. Penggabungan Yin Yang, pedang kembar menjadi satu. Zhou Yi tidak percaya bahwa Zhuawan dapat menahan pedang kembar Yin Yang. Dia menjepit jari pedangnya lagi dan pedang hitam putih di depannya menyatu menjadi satu lagi, berubah menjadi pedang hitam putih besar yang panjangnya puluhan kaki. Astaga! Setelah pedang hitam dan putih besar terbentuk, pedang itu menembus kehampaan. Cahaya pedang yang diliputi cahaya dingin meluap ke segala arah. Sekali lagi, itu menyapu kepala Zhuawan. Langkah yang sama tidak banyak berpengaruh padaku. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke atas dan api merah darah yang mengerikan itu berubah menjadi tangan besar yang berdarah. Ia meraih pedang hitam dan putih besar yang terbang ke arahnya. Setelah itu, Zhuawan meremasnya dengan kuat dan pedang hitam putih besar itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan yang sangat besar. Pecahan pedang besar itu seperti tetesan air hujan hitam putih yang beterbangan. Apa? Orang ini menangkap pedang hitam putih besar dengan tangan kosong. Dan dia langsung menghancurkannya. Lembah itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Terlepas dari apakah itu Liu Che, Zhu Yi atau Zhu Fan, mereka semua menatap kosong pada sosok berwarna merah darah yang bermandikan pecahan hitam dan putih. Astaga! Zhuawan maju selangkah dan nyala api berwarna merah darah menyebar. Dia seperti dewa iblis yang haus darah. Dalam sekejap, dia muncul di atas Zhu Yi dan Zhu Fan. Tinju berwarna merah darah yang siap menyerang merobek udara dan meluncur ke arah mereka berdua. Yin yang primordial water, prison drawing. Zhu Fan memucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak. Air primordial Yin yang di tangannya berubah menjadi sangkar hitam putih yang menyelimuti mereka berdua. Gemuruh! Tinju berwarna merah darah itu dengan brutal menghantam sangkar hitam dan putih. Kekuatan yang kuat menyebabkan sangkar sekeras batu itu bergetar hebat. Kekuatan yang sangat kuat. Mengapa Zhuawan jauh lebih kuat dari sebelumnya? Apa yang sedang terjadi? Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator alam kaisar tahap awal. Pupil Zhu Yi menyusut hingga seukuran jarum saat dia melihat sangkar hitam dan putih yang berguncang di sekelilingnya dengan tak percaya. Tidak jauh dari situ, Liu Che, yang terjerat dengan boneka roh terbalik, juga melihat Zhuawan yang sangat kuat. Wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan Zhuowen saat ini jauh melebihi kekuatan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda dua tahap awal. Dia mungkin sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Tubuhnya juga sangat kuat. Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kekuatanku selama ujian monolit langit dan bumi. Liu Che bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Retakan. Di bawah serangan tinju berwarna merah darah, sangkar hitam itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur sedikit demi sedikit. Zhou Yi dan Zhou Fan langsung berubah menjadi kabut berdarah oleh kekuatan tersebut. Dengan lambayan tangan kanannya, Zhuawan tanpa basa-basi mengambil kedua atas kiankun. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap dingin ke arah Liu Che, yang terjerat dengan boneka roh terbalik. Berengsek, Zhou Yi dan Zhou Fan keduanya tewas. Zhuawan ini sungguh kejam. Liu Che merasakan rambutnya berdiri tegak saat Zhuawan menatapnya. Dia membanting telapak tangan kanannya ke dada boneka roh terbalik, menyebabkannya mundur puluhan langkah. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan mundur puluhan meter. Dia menatap Zhuawan dengan ekspresi gelap. Liu Che, bukankah kamu mengikutiku dan mencoba membunuhku? Mengapa kamu tidak berani maju ke depan sekarang? Dengan lambayan tangan kanannya, Zhuawan memasukkan boneka roh terbalik ke dalam tas kiankun miliknya. Dia menatap lurus ke arah Liu Che di kejauhan. Zhuawan, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Saya awalnya mengira anda baru berada di tahap awal alam kaisar ekstrim roda kedua. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Saya khawatir anda sudah sebanding dengan prajurit realam kaisar ekstrim roda kedua. Ekspresi Liu Che sedikit jelek. Aura Zhuawan di depannya jelas hanya pada tahap awal dari alam kaisar ekstrim roda kedua, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan justru membuatnya merasa putus asa. Jika bukan karena tiga jimat yang diberikan kepadanya oleh lelaki Tua Wu Ji, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi Zhuawan. Oh, apakah kamu takut? Zhuawan mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Takut. Jika saya benar-benar takut, apakah menurut anda saya akan tetap berada di sini dan berbicara omong kosong dengan anda? Anda membunuh empat orang jenius kota Tairencu kami, dan bahkan Zhou Yi dan Zhou Fan dibunuh oleh anda. Kota Tairencu menderita kerugian besar. Namun, selama aku membunuhmu dan mengambil semua batu giok kristal halus darimu, kerugian ini dapat diimbangi sepenuhnya. Liu Che tertawa sinis. Dia mengeluarkan jimat emas dari tas kiankunnya dan menggambar tanda yang tampak seperti coretan di atasnya. Namun, yang membuat pupil Zhuawan menyusut adalah dia benar-benar merasakan aura menakutkan dari jimat itu. Seolah-olah ada energi yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam jimat itu. Anak, jimat di tangan Liu Che sangat berbahaya. Saya dapat merasakan bahwa energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh prajurit Realem Kaisar Ekstrim Roda Kedua manapun. 445 Apa, itu dapat membunuh kultifator Realem Kaisar Tertinggi Roda Kedua manapun? Xiaohei, apakah kamu bercanda? Apakah jimat kecil itu benar-benar kuat? Mata Zhuawan menyipit. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkomunikasi dengan Xiaohei. Anak, Anda bodoh. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa kultifator yang mahir dalam jimat yang dapat menciptakan segala macam jimat yang ampuh. Jimat mungkin tampak seperti potongan kertas kecil, tetapi proses pembuatannya sangatlah merepotkan. Terlebih lagi, jimat yang diciptakan sangat menakutkan. Jika aku tidak salah, kemungkinan besar jimat di tangan Liu Che adalah jimat natal yang disempurnakan sendiri oleh orang tua abadi. Jimat natal seperti ini membutuhkan pemurnian darah esensinya sendiri ke dalam jimatnya. Sebuah jimat biasanya memiliki 50% kekuatan masternya. Jika ini benar-benar jimat natal dari orang tua abadi, maka kita berada dalam masalah. Orang tua abadi adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi. 50% kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Itu secara alami cukup untuk membunuh kultifator alam kaisar tertinggi roda kedua manapun. Sekalipun tubuhmu luar biasa tangguh, kamu mungkin akan terluka parah oleh kekuatan jimat ini. Suara Xiao Hei sangat hati-hati. Bahkan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Xiao Hei telah melihat banyak jimat natal seperti ini di zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah barang yang sangat menakutkan. Zua Wen menjadi serius ketika mendengarnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap jimat di tangan Liu Chee. Dia menggerakkan kakinya sedikit dan diam-diam mundur beberapa langkah. Liu Chee, yang berada di depan, juga melihat tingkah aneh Zua Wen dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mungkinkah Zua Wen mengenali jimat di tangannya? Tidak banyak orang yang tahu tentang natal talismen seperti ini. Zua Wen hanya berasal dari kota tingkat rendah. Tidak mungkin dia mengenali sesuatu seperti natal talismen, gumam Liu Chee dalam hati. Liu Chee bergumam dalam hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan natal talismen, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Berlari, jimat natal itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi. Xiao Hei segera berteriak dari dalam lautan kesadarannya. Suaranya dipenuhi dengan urgensi. Zua Wen juga menyadari betapa mendesaknya situasi ini. Kakinya menginjak udara dan dua pasang sayap petir langsung muncul dari punggungnya. Sayap petir, yang panjangnya beberapa zang, dibuka dan ditutup dengan lembut. Selanjutnya, sosok Zua Wen berubah menjadi siluet petir saat dia menghilang dari tempatnya. Zua Wen, kamu tidak bisa melarikan diri. Jimat kehidupan diberikan kepadaku oleh Wu Ji. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Dengan patuh terima saja kematianmu. Saat ini, tangan Liu Chee sudah membentuk segel. Permukaan jimat sumber kehidupannya memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala, seperti matahari siang yang terik, tampak sangat mempesona. Cahaya keemasan yang tak terbatas langsung berubah menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit, menyelimuti seluruh lembah. Untuk sesaat, lembah itu diselimuti oleh lapisan penghalang emas transparan, dan gelombang aura kuat terus-menerus dipancarkan dari penghalang ini. Ledakan Saat ini, Zua Wen telah tiba di depan penghalang emas dengan mengandalkan dua pasang sayap petirnya. Karena lengah, dia menabrak penghalang. Dalam sekejap, cahaya keemasan memancar ke segala arah, dan kekuatan pantulan yang kuat melonjak ke arahnya. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan hanya menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 10 meter. Brengsek, yang disebut natal talismen ini sebenarnya punya trik seperti itu. Aku hampir saja meninggalkan lembah sepenuhnya. Menatap penghalang emas di depannya, ekspresi Zua Wen muram saat dia berbisik. Mari kita lihat apakah aku bisa membuka penghalang emas ini. Matanya berkedip, Zua Wen menghentakkan kakinya dan tangan kanannya mencubit udara. Gelombang api berdarah meledak dan berubah menjadi tangan besar berdarah di udara. Lima jari tangan berdarah itu mengepal dan tiba-tiba meledak, langsung mengenai penghalang emas. Gemuruh. Suara seperti guntur yang terdam terdengar di tanah. Udara membentuk tekanan spiral yang mengerikan, terus-menerus merobek segala sesuatu di sekitarnya, seolah langit dan bumi telah berubah warna. Berdebar. Berdebar. Penghalang emas itu meledak menjadi hujan cahaya keemasan, dan tangan besar berdarah yang seperti gunung itu runtuh sedikit demi sedikit. Zua Wen mengerang tertahan saat dia mundur selusin langkah, dan ekspresinya sangat suram. Zua Wen mengusap area antara ibu jari dan jari telunjuknya yang agak mati rasa. Dia berkata dengan bingung dan tidak yakin, penghalang emas ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan ketika aku menggunakan api darah, sebenarnya penghalang itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun padanya. Haha, Zua Wen, jangan sia-siakan kekuatanmu. Penghalang emas di sekitar Anda cukup kuat untuk menahan serangan kekuatan penuh dari tiga penggarap realem kaisar tertinggi. Dengan kekuatanmu saat ini, seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Saat ini, Liu Che sudah muncul di luar penghalang emas. Dia menghadapi Zua Wen dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi Zua Wen jelek saat dia menatap Liu Che yang berpuas diri. Dia berkata dengan dingin, apa gunanya menjebaku di dalam sangkar emas ini? Jika Anda memiliki kemampuan, masuk dan berdebat dengan saya. Hehe, Zua Wen, aku tahu kamu sangat kuat. Anda jelas hanya berada pada tahap awal dari alam kaisar tertinggi kedua, tetapi Anda sekuat kultifator alam kaisar tertinggi kedua. Dengan kekuatanku, aku akan mendekati kematian jika aku masuk. Tapi jangan khawatir, banyak sekali lawan di sangkar emas ini. Jika saatnya tiba, kalian akan mendapatkan pertarungan yang bagus, kata Liu Che. Begitu Liu Che selesai berbicara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar penghalang emas. Hujan cahaya yang lebat seperti senjata tersembunyi yang sangat tajam, semuanya menyapu ke arah Zua Wen. Sial! Saat dia menatap hujan cahaya yang lebat, ekspresi Zua Wen berubah drastis. Dia menginjakan kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang lenyap di tempat, menyebabkan hujan cahaya langsung meleset. Namun, hujan cahaya sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Setelah hilang, ia berbalik dan terus mengejar Zua Wen. Terlebih lagi, ia bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya beberapa meter dari Zua Wen. Sangat cepat, sepertinya aku tidak bisa mengelak. Aku hanya bisa menghadapinya secara langsung. Zua Wen tahu bahwa mustahil untuk mengelak ketika dia melihat hujan cahaya akan menyusulnya. Dia mengertakkan gigi dan segera menggunakan gerakan ketiga dari kodeks rahasia Monvian, Blood Maple Dance. Daun maple berwarna merah darah menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, Zua Wen memanggil pedang astral tak terbatas di sekitarnya, membentuk dinding yang tidak bisa ditembus. Setelah itu, dua pasang sayap petir mengepak ke dalam, membentuk perisai petir di lapisan paling dalam. Dia langsung menyiapkan beberapa lapisan pertahanan. Hujan cahaya juga datang dalam sekejap, jatuh seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghantam pertahanan Zua Wen, menghasilkan pekikan logam yang memekatkan telinga. Ledakan. Dalam sekejap, lapisan terluar dari Blood Maple Dance menjadi debu oleh hujan cahaya. Hujan cahaya menghantam dinding tak tertembus yang dibentuk oleh pedang astral tak terbatas seperti pisau panas menembus mentega. Aura pedang tanpa batas memang layak menjadi arai asal tingkat 4. Tingkat ketangguhannya telah melampaui ekspektasi Zua Wen. Itu sebenarnya menghalangi pemboman hujan ringan. Ketika hujan ringan mendarat di aura pedang tanpa batas, percikan api yang tak terhitung jumlahnya segera meletus. Liu Che, yang berada di luar penghalang emas, juga melihat pedang astral tak terbatas menghalangi hujan cahaya di luar tubuh Zua Wen. Matanya segera menunjukkan sedikit keserakahan saat dia bergumam, ini pasti arai asal tingkat 4. Cek cek, ini adalah item yang nilainya sebanding dengan harta karun jiwa duniawi. Zua Wen ini sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Sepertinya dia sangat kaya. Berpikir bahwa setelah membunuh Zua Wen, dia akan bisa mendapatkan batu geokristal halus dan arai asal tingkat 4 di taskian gun miliknya. Wajah Liu Che segera menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa jika dia memiliki ini, kekuatannya pasti akan naik ke level lain. Ketika tiba waktunya untuk memasuki gunung pelatihan, peluang keberhasilannya akan semakin besar. Hujan cahaya hanya berlangsung selama lima tarikan napas sebelum menghilang. Setelah keluar dari dinding yang tidak bisa ditembus, sudut mata Zua Wen bergerak-gerak saat dia melihat pedang astral tak terbatas yang menjadi sangat redup. Kekuatan hujan cahaya masih di luar dugaannya. Jika itu berlanjut lebih lama, bahkan pedang astral tak terbatas tidak akan mampu memblokirnya. Lupakan saja, aku tidak bermain lagi. Ayo langsung singkirkan Zua Wen ini. Jika tidak, akan ada perubahan jika kita menundanya. Melihat Zua Wen menghalangi hujan cahaya, Liu Che juga sedikit terkejut. Dia mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi yang lebih menyeramkan. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan pikirannya bergerak. Seketika, penghalang emas yang awalnya menutupi seluruh lembah menghilang. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di suatu titik di langit. Akhirnya, sosok emas keluar dari kehampaan, agung dan bermartabat. Zua Wen, inilah kekuatan sebenarnya dari jimat kehidupan. Sosok emas ini mengandung 50 persen kekuatan pedang astral tak terbatas. Kekuatannya sebanding dengan roda ketiga alam kaisar tertinggi, namun ia hanya mampu bertahan selama setengah batang dupa. Jika Anda bisa bertahan selama setengah dupa melawan sosok emas ini, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tentu saja, ini sangat tidak mungkin, jadi sebaiknya Anda menerima saja kematian Anda. Liu Che berkata dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, sosok emas yang keluar dari kehampaan menginjak kakinya. Segera, cincin energi emas sepanjang puluhan kaki meletus di kehampaan dan menyebar ke segala arah. Zua Wen, yang tidak jauh dari sana, mau tidak mau mengerang di bawah pengaruh energi emas ini. Dia memuntahkan sedikit darah dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sosok emas ini sangat kuat. Seharusnya berada pada level roda ketiga alam kaisar tertinggi. Kamu sama sekali bukan tandingan orang ini. Nak, cepat lari! Suara tak berdaya Xiao Hei terdengar sekali lagi. Meskipun kekuatan Zua Wen tidak buruk, itu masih belum cukup untuk menghadapi seorang ahli yang wilayahnya lebih tinggi darinya. Jika mereka bertemu, dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Setelah berbicara, Xiao Hei dengan canggung mengetahui bahwa Zua Wen tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, Nak, cepat lari! Perbedaan kekuatan antara roda ketiga alam kaisar tertinggi dan roda kedua alam kaisar tertinggi sangatlah besar. Meskipun Anda memiliki segala macam kartu truf dan kekuatan Anda jauh melampaui kultifator di alam yang sama, alam Anda saat ini masih terlalu rendah. Namun, budidayamu saat ini terlalu rendah. Kamu hanya berada pada tahap awal roda kedua. Jika kamu berada di puncak roda kedua, kamu mungkin bisa melawan sosok emas dengan kekuatanmu. Tubuh yang kuat, kamu baru saja mendekati kematian sekarang. 446 Anak nakal, ini hanya jimat. Ini sama sekali bukan Elefe Yongsheng. Jika Anda bertemu Elefe Yongsheng, saya khawatir Anda harus berlari lebih jauh lagi. Elefe Yongsheng itu memiliki lebih banyak kartu truf daripada Anda. Dia jauh lebih kuat dari sosok emas ini. Jika kamu bertemu dengannya, kamu akan mati meskipun kamu tidak lari. Xiaohei berkata dengan putus asa. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiaohei, kamu tidak mengerti. Sejak aku dipaksa keambang kematian oleh Elefe Yongsheng terakhir kali, aku memutuskan bahwa aku tidak akan melarikan diri saat bertemu dengannya lagi. Biarpun aku mati, aku tidak akan lari dalam keadaan menyedihkan. Saya merasa pasti akan bertemu Elefe Yongsheng lagi dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas. Saya tidak ingin kalah lagi. Itu sebabnya saya ingin melihat seberapa kuat seorang kultifator alam kaisar terhebat. Seberapa besar jarak antara aku dan mantan. Kamu bocah. Xiaohei menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah bertahun-tahun bersama, dia memahami karakter Zua Wen dengan sangat baik. Bocah ini biasanya terlihat tidak peduli, tapi begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sepuluh kuda pun tidak bisa menariknya kembali. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, bocah ini akan tetap melakukan apa yang telah dia putuskan tanpa ragu-ragu. Karena sosok emas ini adalah kultifator alam kaisar terhebat, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat daripada kecepatanku. Bahkan jika aku melarikan diri dengan sepenuh hati, pada akhirnya aku akan tetap tertangkap. Menyanyiakan seluruh energiku, lebih baik memanfaatkan kenyataan bahwa vitalitas saya berada pada puncaknya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Saat dia berbicara, Zua Wen mengeluarkan tombak besar berwarna merah darah di depannya. Dengan jabat tangan kanannya, awan kabut tebal segera muncul di sekelilingnya. Awan kabut ini perlahan menyebar hingga menutupi area beberapa puluh meter di sekitar Zua Wen. Cloud art yang mengejutkan tanpa batas. Bocah ini telah mengembangkan seni awan mengejutkan tanpa batas dan bahkan telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Kecepatan ini terlalu cepat. Bocah ini baru memperoleh teknik baju besi ini selama tiga hari, dan dia sudah mencapai tahap kesuksesan kecil. Tak jauh dari situ, Liu Che juga melihat awan kabut yang menyelimuti tubuh Zua Wen. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia telah mempelajari seni awan mengejutkan tanpa batas sebelumnya. Mampu menyebarkan awan kabut sejauh beberapa puluh meter berarti berada pada tahap kesuksesan kecil. Jika awan kabut bisa menyebar hingga beberapa ratus meter, itu berarti seni awan mengejutkan tanpa batas telah mencapai tahap kesuksesan besar. Jika bisa menyebar hingga beberapa ribu meter, berarti sudah pada tahap kesuksesan besar. Setelah seni awan mengejutkan tanpa batas mencapai kesempurnaan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Awan dan kabut yang membentang ribuan kaki akan mampu dimobilisasi sesuka hati. Kekuatannya melampaui imajinasi. Ketika Liu Che pertama kali mempelajari seni awan mengejutkan tanpa batas, dia menghabiskan waktu dua bulan penuh sebelum hampir mencapai penguasaan awal. Kemudian, dia menghabiskan hampir satu tahun sebelum mencapai penguasaan tingkat lanjut. Sekarang dia melihat Zhuowen mencapai penguasaan awal hanya dalam tiga hari, Liu Che tentu saja terkejut. Bakat Zhuowen ini sangat tinggi. Hanya dalam tiga hari, dia mampu memahami konsep seni tanpa batas awan yang mengejutkan. Tidak heran bocah ini bisa berkultivasi ke alam kaisar tertinggi meskipun dia berasal dari kota tingkat rendah. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Tapi sayang sekali seorang jenius yang mengerikan akan mati di tanganku. Wajah Liu Che menunjukkan senyuman gembira. Bagi Liu Che, tidak ada yang lebih menarik daripada melihat seorang jenius yang mengerikan jatuh dengan matanya sendiri. Di langit, fitur wajah sosok emas itu buram, namun mata emasnya sangat mempesona. Dia menatap Zhuowen dengan dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah ringan di udara dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan. Seperti anak panah, dia menembak ke arah Zhuowen. Dia datang. Zhuowen tidak takut. Ada sedikit kegilaan di matanya. Pembuluh darah di permukaan tubuhnya seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tanda bahwa dia telah mendorong teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-7 hingga batasnya. Dengan jabat tangan kanannya, tombak berwarna merah darah itu berubah menjadi cahaya berdarah yang memenuhi langit. Itu melonjak ke langit dan langsung menyelimuti sosok emas itu. Gemuruh. Sosok emas itu melambaikan tangan kanannya dan menghancurkan cahaya berdarah yang memenuhi langit. Kemudian, tinju emas yang menyala-nyala menembus udara dan meledak ke arah Zhuowen. Mata Zhuowen serius. Dia menggunakan tombak di tangannya untuk menampilkan berbagai gerakan utama kodeks rahasia Yaoyue. Gerakan ini diperkuat oleh awan dan kabut dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Tarian mepel darah. Gaya meledak darah. Gaya ledakan darah. Bau darah yang kental menyapu seluruh lembah. Dalam sekejap, Zhuowen telah menampilkan tiga jurus terkuat dari kodeks rahasia Yaoyue. Di saat yang sama, awan dan kabut dalam radius beberapa puluh zang di sekitarnya bergolak hebat seperti tsunami. Ketiga gerakan itu secara paksa digabungkan menjadi satu untuk membentuk tombak sepanjang beberapa ratus zang yang terbuat dari awan dan kabut. Tombak awan yang menutupi langit menembus udara dan dengan keras menghantam tubuh sosok emas itu. Ledakan. 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 Ledakan dahsyat terus-menerus bergema di udara. Sosok emas itu tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak awan di udara. Kemudian, dengan jentikan jarinya, pusaran energi muncul di telapak tangannya dan menghancurkan tombak awan itu menjadi debu. Menyembur. Zhuowen tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar sambil terus mundur. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa di bawah penguatan seni awan mengejutkan tanpa batas, tombak awan, yang terbentuk dari perpaduan tiga jurus hebat dari panduan rahasia bulan iblis, akan menjadi sangat lemah di tangan sosok manusia emas ini. Anak, apakah Anda memahami perbedaan antara Anda dan ahli realem kaisar tertinggi? Dengan kekuatanmu saat ini, hampir mustahil bagimu untuk menjadi tandingan ahli alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, sosok emas itu hanya menggunakan serangan normal sepanjang waktu. Anda tidak dapat melakukan apapun padanya hanya dengan serangan biasa. Jika dia menggunakan teknik armor, kamu mungkin sudah mati sekarang. Desahan Xiaohei langsung terdengar di kepalanya. Saat ini, Xiaohei tidak menyombongkan diri seperti biasanya. Sebaliknya, dia mulai menasihati Zhuowen untuk bangun. Dia benar-benar takut Zhuowen akan begitu keras kepala hingga membuang nyawanya. Namun, Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, sosok emas itu terkondensasi dari jimat natal. Dia jelas tidak bisa menggunakan sesuatu yang sedalam teknik baju besi. Paling-paling, dia bisa menggunakan serangan normal. Kekuatannya jauh lebih rendah. Ke rumah LV Yongsheng. Jika saya lari dari sosok emas karena ketakutan, bukankah saya akan kehilangan keberanian untuk menghadapi LV Yongsheng di masa depan? Itu sebabnya aku tidak akan lari. Xiaohei tiba-tiba terdiam saat mendengar itu. Xiaohei tahu bahwa Zhuowen tidak mau mundur bahkan pada saat ini. Jika dia terus menasihatinya, ibarat melemparkan mutiara ke hadapan babi. Anak yang keras kepala. Jika dia benar-benar berakhir dalam situasi hidup atau mati, aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan sebagian energi asalku untuk membantu anak ini. Huh, merepotkan sekali. Xiaohei tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia duduk di tengah lautan kesadaran. Namun, ada sedikit apresiasi dan kepuasan di wajahnya. Xiaohei telah menyaksikan Zhuowen tumbuh selangkah demi selangkah ketika dia bersama keluarga Zhuowen di Ratan Armor City. Dia dulunya seorang pemuda biasa, namun kini dia telah tumbuh menjadi seorang ahli terkenal bahkan di provinsi Mukin. Siapa yang mengira bahwa murid dari klan kecil di kota tingkat rendah akan tumbuh sedemikian rupa? Dia bahkan telah melampaui puncak kejeniusan di banyak kota super. Mungkin di mata orang lain, pencapaian Zhuowen saat ini sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Peluang tanpa akhir dan pertemuan yang tidak disengaja. Namun, mereka gagal untuk melihat bahwa di balik peluang dan pertemuan yang tidak disengaja ini seringkali terdapat bahaya dan bahaya besar. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan kue tidak akan jatuh begitu saja. Semuanya perlu diperjuangkan. Peluang dan pertemuan tak terduga yang dialami Zhuowen semuanya datang dari mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Dia telah menggunakan kemauannya yang luar biasa sebagai imbalannya. Mereka tidak jatuh dari langit tanpa alasan. Inilah sebabnya Zhuowen mampu bangkit dan mengatasi semua rintangan di hadapannya. Singkatnya, keberuntungan juga perlu dilindungi oleh kekuatan. Jika tidak, itu hanya akan menjadi mimpi belaka. Ledakan. Aliran api berwarna merah darah mengelilingi tubuh Zhuowen. Mereka seperti penjaga paling setia, terus-menerus membela tubuh Zhuowen. Pada saat yang sama, Zhuowen dan sosok emas itu bergerak pada saat yang bersamaan. Sosok berwarna merah darah dan sosok emas langsung terjalin dalam kehampaan. Suara tumpul dari tinju yang mengenai daging terus-menerus bergema di kehampaan. Zhuowen sebenarnya melawan sosok emas itu tanpa mempedulikan nyawanya. Dia bertukar pukulan dengan sosok emas sedemikian rupa sehingga membuatnya tampak seperti orang yang putus asa. Ledakan. 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 Sayangnya, perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Zhuowen bahkan tidak menyentuh ujung pakaian sosok emas itu. Dia langsung dipukul di bagian dada oleh sosok emas itu. Zhuowen jatuh seperti meteor, membuat lubang yang dalam di tanah. Tanah di sekelilingnya retak. Zhuowen ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar bertarung melawan sosok emas itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Itu hanya mendekati kematian. Liu Che, yang tidak jauh dari situ, mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sosok emas itu tanpa ekspresi. Dia menginjakan kakinya di kehampaan dan, dengan kekuatan gunung tai, langsung menjatuhkan diri ke Zhuowen di lubang yang dalam. Perlahan keluar dari lubang yang dalam, ekspresi Zhuowen sedikit berubah ketika dia melihat sosok emas dengan cepat turun dari langit. Kakinya menginjak tanah dan seluruh tubuhnya dengan sedih terbalik ke samping, secara kebetulan menghindari tausan pound drop dari sosok emas itu. Dengan cepat mundur selusin langkah, ekspresi Zhuowen sangat serius. Ia memuntahkan setegup darah dan dengan dingin bergumam, sungguh pria yang menakutkan. Hanya serangan biasa dan aku sudah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Aku ingin tahu apakah kuali langit terbakar sembilan roda dapat menangani sosok emas ini. Saat dia berbicara, sedikit keraguan muncul di wajah Zhuowen. Faktanya, dia tidak terlalu ingin mengungkap kuali langit terbakar sembilan roda. Bagaimanapun, kuali langit terbakar sembilan roda adalah harta karun jiwa duniawi. Selain itu, itu adalah harta karun jiwa duniawi yang bermutu sangat tinggi. Jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki harta karun seperti itu, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan diserang. Namun, sekarang ini adalah masalah hidup dan mati, Zhuowen tidak terlalu peduli lagi. Menepuk tas kiankunnya, Zhuowen langsung memanggil kuali langit terbakar sembilan roda yang sangat indah. Segera setelah itu, dia membentuk segel dan kuali langit terbakar sembilan roda segera tumbuh hingga berukuran beberapa kaki. Semburan api di dasar kuali memuntahkan empat jenis api yang berkobar dan menakutkan. Itu adalah empat jenis api bumi yang telah dikumpulkan Zhuowen sejauh ini. Api Inferno Guntur Sembilan Surga, Api Tratai 3000 Giok, Api Inferno Bintang, dan Api Darah. Empat api bumi dengan warna berbeda berputar di sekitar kuali langit terbakar sembilan roda, tampak ilusi dan indah. Ini adalah harta karun jiwa duniawi. 447 Setelah beberapa saat terkejut, mata Liu Che dipenuhi dengan keserakahan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kekayaan Zhuowen berada di luar imajinasiku. Dia tidak hanya memiliki harta langka seperti batu giok kristal halus, dia bahkan memiliki harta karun jiwa tingkat bumi. Selain itu, dia memiliki teknik rahasia yang aneh. Pada titik ini, Liu Che menatap Zhuowen dengan tatapan membara. Di matanya, Zhuowen telah menjadi harta karun yang mengharukan. Selama dia membunuh Zhuowen, semua yang ada pada dirinya akan menjadi miliknya. Zhuowen harus mati. Saya harus membunuhnya. Liu Che mulai dengan ceroboh menyanyiakan energi dunia di dalam tubuhnya, mengendalikan sosok emas untuk menyerang Zhuowen dengan sekuat tenaga. Dia harus membunuh Zhuowen secepat mungkin. Dengan batu giok kristal halus dan kuali harta karun jiwa tingkat bumi, serta jimat kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku, aku memiliki keyakinan mutlak untuk memasuki seratus teratas dalam pertempuran menara asal Ki. Pada saat itu, aku akan memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai empat menara origin Ki untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Haha, semakin Liu Che memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan tertawa. Bentuk arai surga terbakar sembilan roda. Saat ini, ekspresi Zhuowen tenang. Dengan lambayan tangan kanannya, kuali surga terbakar sembilan roda mulai berputar. Empat jenis api bumi keluar dari mulut kuali, membentuk badai api yang sangat besar. Badai api ini terdiri dari empat warna berbeda. Sekilas, itu sangat indah dan mempesona. Badai api itu seperti pilar yang menopang langit, langsung menghalangi jalan sosok emas itu. Panas sekali hingga hampir bisa menguapkan udara. Gemuruh. Sosok emas itu tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Cahaya kemasan meledak seperti matahari yang terik. Dengan keras, sosok emas itu bertabrakan dengan badai api. Berdebar. 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 Yang membuat Zhuowen senang, sosok emas itu benar-benar mundur beberapa puluh meter di bawah serangan badai api. Seperti yang diharapkan, kekuatan dari arah sembilan roda yang terbakar surga yang terdiri dari empat jenis api bumi sungguh luar biasa. Bahkan ahli alam kaisar terhebat beroda tiga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan badai api ini. Mata Zhuowen berkedip-kedip karena sedikit kegembiraan. Kekuatan badai api telah melampaui ekspektasinya. Serang saat dia jatuh. Dengan satu serangan yang berhasil, Zhuowen tidak ragu untuk mengaktifkan badai api itu lagi. Dengan kekuatan yang tak terbendung, ia langsung meledak ke arah sosok emas di kejauhan. Di dekatnya, Liu Che, yang telah mengamati, mengungkapkan ekspresi sedikit suram ketika dia melihat sosok manusia emas dipaksa mundur. Kekuatan kuali langit terbakar sembilan roda di tangan Zhuowen agak melampaui ekspektasinya. Zhuowen, jimat asal tuan, jimat susunan surga Liu Che. Sambil tertawa sinis, Liu Che memegang jimat di tangan kirinya sementara tangan kanannya membentuk pedang. Dia mengetuk jimat itu dengan jarinya dan melonjak dengan kekuatan dunia. Untuk sesaat, cahaya kemasan di permukaan jimat asal menjadi sangat kuat. Di saat yang sama, sosok emas yang didorong mundur tiba-tiba meraung ke arah langit. Tubuhnya juga memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, sosok emas itu secara bertahap bertambah besar di dalam cahaya kemasan. 3 meter, 6 meter, 9 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter. Pada akhirnya, sosok emas itu berubah menjadi raksasa emas setinggi 50 kaki. Itu seperti gunung yang luas. Setiap langkah yang diambil menyebabkan seluruh lembah berguncang. Dengan lambayan tangannya, hutan di bawahnya berubah menjadi debu. Kekuatannya sangat besar dan perkasa. Raksasa emas itu mengambil satu langkah dan melintasi beberapa puluh meter. Dia langsung tiba di depan badai api. Dia mengayunkan kedua lengannya yang seperti pilar dan membantingnya ke dalam badai api. Gemuruh. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya berputar, udara berguncang, angin bersiul, dan ruang angkasa musnah. Dengan raksasa emas sebagai pusatnya, area seluas beberapa ratus kaki telah berubah menjadi ruang hampa. Ruang di sekitarnya pecah sedikit demi sedikit seperti kaca. Kekuatan raksasa emas masih meningkat. Bagaimana ini mungkin? Jejak rasa tidak percaya muncul di mata Zuawan saat dia menatap raksasa emas yang secara langsung menghalangi badai api. Jika kekuatan sosok emas itu sebanding dengan ahli realem kaisar tertinggi roda 3 awal, maka raksasa emas itu mungkin memiliki kekuatan ahli realem kaisar tertinggi roda 3 awal. Itu bukan hanya sedikit peningkatan kekuatan. Gemuruh. 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 Pada saat yang sama, tinju raksasa emas itu jatuh ke atas badai api seperti tetesan air hujan. Setiap pukulan mampu menghasilkan kekuatan api yang berkobar, dan badai api perlahan mundur di bawah serangan seperti badai. Selain itu, ia juga menjadi semakin redup. Dengan kilatan cahaya yang menyala-nyala, tinju raksasa emas itu mendarat di permukaan badai api. Segera setelah itu, api empat warna tersebar. Badai api itu benar-benar runtuh karena kekuatan kepalan tangan, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Astaga. Kuali insinerasi sembilan roda berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kembali ke telapak tangan Zuawan. Saat ini, kualinya redup dan auranya kacau. Jelas sekali, kuali tersebut telah mengalami beberapa kerusakan akibat serangan raksasa emas itu. Haha, Zuawan, menurutku kamu sebaiknya menyerah saja. Mungkin aku, Liu Che, mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh nanti. Liu Che, yang telah memperhatikan dari jauh, suatu saat telah tiba di bahu raksasa emas itu. Dia menatap Zuawan dengan kejam. Biarkan mayatku utuh. Liu Che, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu akan menjadi pemenang terakhir? Wajah Zuawan tenggelam saat dia menatap dingin Liu Che di bahu raksasa emas itu. Liu Che memandang Zuawan seolah-olah sedang melihat orang idiot ketika mendengar ini, dan dia mencibir. Zuawan, hasilnya sudah sangat jelas. Kamu bahkan telah menggunakan harta karun roh tingkat bumi, namun kamu masih tidak dapat melakukan apapun terhadap raksasa emas yang terbentuk dari jimat natal ini. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemampuan apapun? Saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh dan menyerahkan kantong kian kun Anda. Saya berjanji untuk membiarkan mayat Anda tetap utuh. Bodoh! Zuawan tidak bisa diganggu dengan Liu Che. Sebaliknya, dia menatap raksasa emas itu dengan mata menyipit. Dia tahu bahwa raksasa emas itu begitu kuat sehingga dia tidak punya pilihan selain menggunakan jimat suci kobaran es. Teratai berwarna merah darah yang dia ciptakan terakhir kali sangatlah kuat. Bahkan Nether King telah menjadi debu oleh teratai merah darah. Oleh karena itu, Zuawan mengetahui bahwa teratai berwarna merah darah cukup kuat untuk membunuh seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda dua biasa. Bahkan bisa mengancam kultifator realam kaisar tertinggi roda ketiga. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Zuawan, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan salahkan saya ketika Anda mencapai dunia bawah. Wajah Liu Che menjadi dingin. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan raksasa emas itu menginjakan kakinya ke tanah. Tanah bergetar hebat saat berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan tiba di hadapan Zuawan dalam sekejap. Gemuruh. Dua pasang sayap petir terbentang. Zuawan menghentakkan kakinya dan berubah menjadi sambaran petir di udara, langsung menghindari serangan raksasa emas itu. Dia berkata kepada Liu Che dengan ekspresi gelap, Liu Che, aku tidak ingin menggunakan gerakan ini. Tapi karena kamu telah memaksa tanganku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Haha, Zuawan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang ahli? Aku bahkan menghancurkan harta karun jiwa tingkat bumimu, namun kamu masih sombong. Liu Che menyilangkan tangannya dan mencibir. Menurut pendapat Liu Che, harta karun jiwa tingkat bumi seharusnya menjadi kartu truf terkuat Zuawan. Bahkan jika kartu truf seperti itu telah dipatahkan olehnya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain yang harus dilakukan Zuawan untuk menghadapi raksasa emas yang menakutkan ini. Mengabaikan ejekan Liu Che, Zuawan langsung mundur beberapa ratus meter dengan kilatan petir. Dia mengangkat tangannya dan tanda di punggung tangan Zuawan mulai memancarkan cahaya aneh. Segera setelah itu, nyala api berdarah dan rasa dingin yang ekstrim muncul di antara kedua tangannya. Dia tiba-tiba menyatukan tangannya dan menggabungkan dua energi ekstrim. Dengan pengalaman sebelumnya, Zuawan secara alami lebih mahir dalam menggunakan Ice Fire Secret Rune. Dalam sekejap, teratai berdarah yang sedang tumbuh diam-diam tergeletak di telapak tangannya. Kuncik bunga aneh berwarna darah akan segera mekar, dan kelopak berwarna darah di sekitarnya memiliki suhu yang mengerikan. Di bawah pengaruh suhu ini, ruang di sekitarnya sebenarnya membentuk ruang hampa kecil dan menakutkan. Liu Che, yang awalnya memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, tertegun saat melihat teratai berwarna darah di telapak tangan Zuawan. Meskipun dia tidak tahu apa itu teratai berwarna darah, dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan di dalamnya. Aura ini sebenarnya membuatnya merasakan sedikit ketakutan, menyebabkan ekspresi Liu Che menjadi sedikit tidak yakin. Teknik armor macam apa ini? Liu Che mengerutkan kening saat dia samar-samar merasakan sedikit perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Apakah kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya? Zuawan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melemparkan tangan kanannya. Teratai berwarna merah darah berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan tiba di hadapan raksasa emas dengan kecepatan kilat. Sebelum Liu Che sempat bereaksi, teratai berwarna merah darah tiba-tiba mekar. Bunga teratai berwarna darah yang panjangnya ratusan kaki perlahan mekar di kehampaan. Di dalam area bunga teratai berwarna darah, terjadi ledakan energi yang mengerikan. Hampir seluruh hutan gelap dilanda ledakan. Dalam sekejap, seluruh area telah berubah menjadi reruntuhan tandus. Ledakan. Ledakan. Ledakan dahsyat terus meledak di langit. Sosok-sosok yang awalnya muncul di wilayah lain di hutan gelap berhenti satu demi satu setelah mereka merasakan ledakan mengerikan ini. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa teratai berwarna darah setinggi seribu kaki perlahan-lahan mekar di kejauhan. Energi yang sangat menakutkan. Diperlukan setidaknya tiga kultifator realem kaisar tertinggi untuk menimbulkan keributan sebesar itu, bukan mendesah. Baru tiga hari sejak kami memasuki hutan gelap, dan sudah ada tiga penggarap alam kaisar tertinggi yang mengambil tindakan. Sepertinya ahli itu pasti menghadapi bahaya yang sangat mengerikan untuk melepaskan teknik baju besi yang begitu menakutkan. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Setelah berhenti dan mengamati beberapa saat, sosok-sosok itu mulai menjadi lebih berhati-hati. Di ruang terbuka beberapa ratus kilometer jauhnya dari teratai berdarah, seorang pria muda dengan ekspresi acuh-ta'acuh menatap teratai berdarah di kejauhan. Alisnya yang agak tampan sedikit berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, gelombang yang mengerikan. Mungkinkah ini pertarungan antara tiga penggarap alam kaisar tertinggi? Namun, kali ini tidak lebih dari dua puluh penggarap alam kaisar tertinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran Menara Asalki. Saya tahu semuanya, tapi tidak satupun yang memiliki teknik seperti ini. Jadi siapa orang ini? 448 Ketika teratai merah darah mekar di langit, banyak pembudidaya di hutan gelap mengangkat kepala untuk melihatnya. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Meskipun mereka belum pernah secara pribadi merasakan kekuatan teratai merah darah, aura mengerikan yang terpancar dari teratai saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar petani gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa langkah ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang kultifator biasa. Mungkin diperlukan seorang kultifator di alam kaisar tertinggi atau lebih tinggi untuk menggunakan gerakan mengerikan seperti itu. Di bagian lain hutan gelap, dua sosok anggun dengan cepat melintasi hutan. Namun, mereka segera berhenti dan mengangkat kepala untuk melihat cakrawala di kejauhan. Itu. Kedua sosok anggun itu sangat terkejut ketika mereka melihat teratai raksasa berwarna merah darah bermekaran di langit. Mereka tertegun sejenak. Kekuatan yang mengerikan. Aku ingin tahu monster mana yang bertarung. Hong Lian, yang mengenakan gaun merah, menutupi bibir ceri dengan tangannya yang seperti batu biyok. Matanya yang indah dipenuhi dengan keheranan. Aura ini sangat familiar. Di samping Hong Lian berdiri seorang wanita cantik berkerudung biru. Dia adalah King Lian dari istana bintang Jade Maiden. Saat ini, alis King Lian sedikit berkerut. Matanya yang indah terpaku pada teratai berwarna merah darah di kejauhan. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Kakak senior King Lian, ada apa? Tahukah anda siapa yang menggunakan teratai merah darah yang menakutkan ini? Hong Lian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi terkejut King Lian. King Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Saya hanya merasa aura teratai merah darah ini agak familiar. Namun, menurutku itu bukan dia. Bagaimanapun, teratai berwarna merah darah ini terlalu kuat. Saya khawatir itu sudah berada di alam kaisar tertinggi. Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bibir merah ceri Hong Lian sedikit melengkung saat mendengar ini. Dia dengan licik melirik King Lian dan berkata, Kakak senior King Lian, dia, yang kamu bicarakan bukanlah Suawan, kan? Tubuh halus King Lian gemetar saat mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Hong Lian dan berkata, Kamu selalu suka menebak-nebak. Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan tentang Suawan? He he, kakak magang senior, Ketika Anda berada di Istana Bintang Wanita Giok, Anda selalu berbicara tentang Suawan. Patut dimaafkan jika Suster Junior mempunyai tebakan seperti itu. Hong Lian memutar matanya dan terkikik. Sepotong kemerahan segera muncul di wajah pucat King Lian ketika dia mendengar itu. Dia memelototi Hong Lian dan menggelengkan kepalanya, Tidak mungkin orang ini adalah Suawan. Hasil tes di lapangan pelatihan menunjukkan bahwa Suawan hanya berada di roda kedua awal alam raja. Tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Serangan yang sangat mengerikan. Aku hanya merasa kehadirannya familiar. Mencapai tahap awal roda kedua dari alam kaisar tertinggi sudah sangat mengesankan. Lihat aku, adik perempuanmu. Saya kira-kira seumuran dengan Suawan itu, dan saya baru berada pada tahap awal dari siklus pertama alam kaisar tertinggi. Saya harus mengakui bahwa Suawan itu aneh. Dia jelas hanya anak-anak dari kota tingkat rendah, tapi kecepatan kultivasinya sebenarnya sangat cepat. Berbicara tentang Suawan, kilatan aneh muncul di mata Hong Lian. Kamu gadis kecil, ini semua salahmu karena terlalu malas. Faktanya, bakatmu jauh lebih besar dariku. Bahkan magang senior, suster Luo Xing pernah memuji Anda. Jika Anda rajin berkultivasi, kekuatan Anda akan melampaui kekuatan saya sekarang. King Lian menggelengkan kepalanya. Baiklah, baiklah, setelah pertempuran menara vitalitas ini, saya berencana untuk berkultivasi dengan serius. Kakak magang senior, ayo pergi. Ayo cepat ke gunung pelatihan. Saya menantikan untuk melihat apa yang ada di dalam gunung pelatihan. Hong Lian mengerutkan bibirnya dan segera meraih tangan King Lian yang seperti batu giok dan bergegas ke kedalaman hutan gelap. King Lian tidak menolak dan membiarkan Hong Lian menariknya. Namun, sebelum pergi, dia melihat untuk terakhir kalinya pada teratai merah darah di langit yang jauh dan bergumam di dalam hatinya. Suawan, jika orang ini benar-benar kamu, maka itu bagus. Mungkin kamu benar-benar bisa memasuki yang ketiga. Tingkat menara. Teratai berwarna merah darah mekar dengan keindahan yang sangat menyedihkan. Ketika mekar secara ekstrim, seluruh teratai berwarna merah darah mekar seperti epifilum yang mekar di malam hari. Kelopak bunga berwarna merah darah di tepinya layu satu per satu, meninggalkan reruntuhan yang mengerikan beberapa ratus kaki. Suara mendesing. Di tepi reruntuhan, zuawan berlutut di tanah, terengah-engah. Dahinya penuh keringat dingin dan seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak. Serangan balik dari teratai merah darah masih sangat menakutkan. Untungnya, saya memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan dari hati Rajan Raka. Jika tidak, saya akan terluka parah oleh serangan balik tersebut daripada hanya kelelahan. Setelah beristirahat sebentar, zuawan berjalan menuju pusat reruntuhan dengan susah payah. Ada sebuah kawah besar dengan kedalaman puluhan kaki. Raksasa emas dan Liu Che seharusnya berada di kawah itu. Menurut zuawan, dengan kekuatan penghancur teratai darah yang mengerikan, ia seharusnya mampu menghancurkan raksasa emas itu. Sesampainya di tepi lubang, zuawan melihat raksasa emas di dalam lubang. Pada saat ini, raksasa emas itu menopang dirinya dengan kedua tangannya. Tubuhnya hampir patah. Karena raksasa emas itu tidak terbuat dari daging dan darah, tidak ada darah yang mengalir keluar. Hanya saja banyak bagian tubuhnya yang rusak sehingga terlihat cukup mengenaskan. Berderak. Tiba-tiba, tubuh raksasa emas itu bergerak sedikit, menyebabkan kelopak mata zuawan bergerak-gerak. Dia mengutuk dalam hatinya, bahkan teratai berwarna merah darah pun digunakan. Mungkinkah dia masih belum bisa menghadapi raksasa emas itu? Gemuruh. Raksasa emas itu hanya bergerak sedikit sebelum jatuh ke samping. Tubuhnya yang besar mulai berubah menjadi titik cahaya kemasan menyilaukan yang melayang di udara. Mereka terbawa angin dan berubah menjadi ketiadaan. Uhuk-uhuk, zuawan, saya tidak menyangka Anda menyembunyikan tindakan seperti itu. Aku, Liu Che, benar-benar meremehkanmu. Suara lemah terdengar dari dalam lubang. Mata zuawan menyipit. Baru kemudian dia menyadari bahwa raksasa emas itu sebenarnya adalah Liu Che. Ketika teratai merah darah meledak, Liu Che pasti mengendalikan raksasa emas itu untuk melindunginya. Namun, teratai berwarna merah darah itu terlalu kuat. Bahkan dengan perlindungan raksasa emas, Liu Che masih menderita luka serius. Pada saat ini, Liu Che berada dalam kondisi yang menyedihkan di dalam lubang yang dalam. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Banyak luka mengerikan menutupi tubuh Liu Che, menyebabkan dia tampak seolah-olah dia adalah pria berdarah. Liu Che berdiri dengan susah payah dan memandang zuawan dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka zuawan bisa menggunakan gerakan mengerikan seperti itu. Ketika dia memikirkan teratai berwarna merah darah, Liu Che merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia bisa membayangkan jika bukan karena raksasa emas itu, dia pasti sudah mati sejak lama. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki zuawan? Pertama, ia memiliki tubuh yang sekuat kultifator realem kaisar tertinggi Roda II. Kemudian, ia memiliki harta karun roh tingkat bumi yang menakutkan. Sekarang, teratai berwarna merah darah inilah yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan raksasa emas pun dimusnahkan oleh teratai berwarna merah darah ini. Semakin Liu Che memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Saat ini, zuawan seperti lapisan kabut yang tidak bisa dia tembus. Tidak, zuawan terlalu menakutkan. Saya harus membunuhnya. Kalau tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Setelah pulih dari keterkejutannya, niat membunuh di hati Liu Che semakin kuat. Zuawan hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi Roda II. Liu Che telah menggunakan jimat sumber asal dari alam kaisar abadi-abadi, tapi dia masih belum bisa membunuh Zuowen. Sebaliknya, dia terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika budidaya Zuowen sedikit lebih maju, bukankah itu berarti kaisar abadi-abadi pun mungkin tidak akan mampu membunuhnya? Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Liu Che mendidih. Dia merogoh pakaiannya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan jimat emas. Dia berpikir dalam hati, Zuowen pasti tidak akan mengira aku memiliki jimat asal. Aku hanya perlu mengaktifkan jimat ini secara diam-diam dan aku akan bisa membunuh Zuowen tanpa ada yang menyadarinya. Kekuatan teratai darah tadi terlalu menakutkan. Liu Che tidak percaya bahwa Zuowen tidak perlu membayar harga untuk menggunakannya. Melihat wajah pucat Zuowen, harga menggunakan teratai darah jelas tidak sedikit. Pada saat ini, Zuowen, yang berada di tepi jurang yang dalam, sama sekali tidak menyadari tindakan abnormal Liu Che. Seperti dugaan Liu Che, Zuowen tidak mengira Liu Che akan memiliki jimat asal kedua. Bagaimanapun, kekuatan jimat asal agak terlalu menakutkan. Sungguh sangat beruntung memilikinya. Memiliki dua itu terlalu tidak normal. Apa yang Zuowen tidak pernah duga adalah bahwa lelaki tua abadi itu telah memberi Liu Che tiga. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan lengah. Cedera Liu Che bahkan lebih serius daripada lukaku. Bahkan sulit baginya untuk bergerak. Dia seharusnya tidak menjadi ancaman lagi. Melihat Liu Che yang berlumuran darah di dalam lubang, Zuowen menghela nafas lega. Dia tidak langsung terjun ke dalam lubang. Bukan karena Zuowen tidak mau, tapi dia benar-benar kelelahan saat ini. Dia tidak punya tenaga ekstra untuk melompat ke dalam lubang. Mari kita pulihkan beberapa yuan ki terlebih dahulu sebelum turun untuk menangani Liu Che. Matanya berkedip, Zuowen akhirnya memutuskan untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Luka-lukanya juga cukup serius. Jika dia tidak menyembuhkan mereka tepat waktu, akan ada dampaknya di masa depan. Anak, jangan lengah. Liu Che sepertinya menyentuh sesuatu di dadanya. Tiba-tiba, suara peringatan Xiao Hei terdengar di kepalanya. Mendengar ini, mata Zuowen menyipit. Dia segera melihat Liu Che di dalam lubang. Dia melihat Liu Che, yang penuh luka, memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia menatap tajam ke arahnya dan berkata, Zuowen, apakah kamu pikir kamu menang? He he, menurutku tidak. Sebelum aku berangkat untuk membunuhmu, lelaki tua abadi itu tidak memberiku satu jimat asal, tapi tiga. Haha. Sambil tertawa keras, Liu Che mengeluarkan jimat emas dari dadanya dengan susah payah. Cahaya kemasan begitu menyilaukan dan menarik perhatian saat ini. Zuowen, kamu sudah mati. Kamu mati. Setelah menggunakan blut lotus, lukamu tidak lebih ringan dari lukaku. Kalau tidak, kamu pasti sudah turun untuk membunuhku. Kenapa kamu belum datang? Mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, Liu Che meraung kegirangan. Dia tahu dia telah menang. 449 Bagaimana ini mungkin? Orang ini sebenarnya memiliki destini talismen. Pupil Zuowen mengecil hingga seukuran jarum saat dia berteriak tak percaya. Kita harus tahu bahwa kekuatan dari satu jimat takdir telah menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika Liu Che menggunakan jimat takdir kedua, maka Zuowen benar-benar harus menyerahkan nyawanya di sini. Tidak, saya harus menghentikan Liu Che. Kalau tidak, meski aku punya dua nyawa, itu tidak akan cukup. Saat ini, hati Zuowen dipenuhi kecemasan. Tindakan Liu Che telah melampaui ekspektasinya. Mendesah. Nak, ini yang kamu dapat karena pamer. Sekarang Anda kurang beruntung. Jangan khawatir, luka Liu Che bahkan lebih serius dari lukamu. Serahkan padaku. Saat Zuowen merasa cemas seperti semut di wajan panas, suara Xiao He terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam muncul dari sela-sela alis Zuowen dan berubah menjadi seekor anjing Xiao He. Xiao He, melihat anjing Xiao He di depannya, Zuowen tampak seperti baru saja melihat sedotan penyelamat. Setelah Xiao He muncul, ia melambaikan kaki kecilnya dan energi hitam pekat keluar dari cakarnya seperti anak panah meninggalkan busur. Pochi. Liu Che, yang awalnya memegang Life Talisman di tangannya dan tertawa puas, juga tidak menyangka kejadian tak terduga ini. Ketika dia melihat cahaya hitam mengalir ke arahnya, dia secara naluria ingin mengaktifkan Life Talisman di tangannya. Namun, cahaya hitam itu terlalu cepat. Sebelum Liu Che bisa mengaktifkannya, cahaya hitam langsung masuk di antara alisnya. Genangan darah keluar dari sela-sela alis Liu Che. Segera setelah itu, mata Liu Che melebar saat dia menatap Xiao He di atasnya. Kemudian, dia terjatuh ke belakang, matanya yang marah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan hasil akhirnya akan seperti ini. Dia jelas memiliki harta yang kuat seperti jimat takdir pada dirinya, tapi dia berakhir dalam kondisi seperti itu. Aku, tidak bisa menerima ini. Dengan raungan yang keras, Liu Che terjatuh ke dalam kawah dengan mata terbuka lebar, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dengan lambayan cakar kecilnya, Xiao He segera mengambil tas kian kun dan jimat kehidupan Liu Che dari tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke Zuawan dan berkata, untung saja luka Liu Che sangat parah sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika tidak, dengan kondisi jiwa raja naga saat ini, membunuhnya akan sama sulitnya dengan naik ke atas. Ke surga. He he, Xiao He, terima kasih banyak kali ini. Zuawan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Tadi itu terlalu berbahaya. Jika Liu Che benar-benar mengaktifkan destini talismennya, bahkan dengan Xiao He, akan sulit untuk melawannya. Anak nakal, jangan biarkan emosi Anda mempengaruhi keputusan Anda di masa depan. Begitu seorang kultifator mencapai alam kaisar tertinggi, kesenjangan antara setiap siklus sangatlah besar. Anda baru berada pada tahap awal dari roda kedua, namun Anda sudah sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Itu sudah sangat tidak normal. Namun Anda harus tahu bahwa jarak antara kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua dan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua awal bagaikan langit dan bumi. Satu-satunya alasan kamu bisa menembus jimat takdir Liu Che adalah karena dia ceroboh. Jika Liu Che tahu bahwa Anda memiliki teknik sekuat trate darah, dia mungkin tidak akan berada di sisi raksasa emas itu dan akan bersembunyi jauh, jauh sekali. Hasilnya adalah Anda akan benar-benar kelelahan setelah menggunakan trate darah, sementara Liu Che tidak akan terluka sama sekali. Saat ini, ekspresi Xiao He menjadi sangat serius. Matanya yang tajam menatap dingin ke arah Zua Wen. Dia tahu jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, Zua Wen mungkin tidak akan menyadari betapa berbahayanya situasinya. Mata Zua Wen menyipit saat mendengar ini. Xiao He benar, jika Liu Che tidak ceroboh, dia mungkin yang akan mati kali ini. Aku terlalu impulsif sekarang. Zua Wen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagus kalau kamu tahu, sebaiknya Anda tidak bertindak terlalu impulsif di kemudian hari. Dengan potensi dan bakat Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda bisa mengejar Elefe Yongsheng. Saat ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah berkultifasi dengan benar dan bekerja keras untuk meningkatkan diri. Selama Anda mencapai puncak alam kaisar tertinggi roda kedua, kekuatan Anda akan benar-benar sebanding dengan kultifator alam kaisar tertinggi roda ketiga awal. Bahkan jika Anda menghadapi Elefe Yongsheng, Anda tidak perlu takut padanya sedikitpun. Xiao He mengangguk setuju. Jelas sekali, dia cukup puas dengan penampilan Zua Wen saat ini. Saat dia berbicara, tatapan Zua Wen sedikit bergeser dan mendarat di kantong Kiankun dan jimat takdir emas yang bersinar di sampingnya. Jejak gairah langsung muncul di matanya. Untungnya, aku tidak kalah kali ini. Meskipun aku nyaris lolos dari kematian, aku memperoleh cukup banyak. Zua Wen berkata dengan gembira sambil meraih jimat takdir emas yang bersinar dengan lambayan tangannya. Jimat takdir hanya seukuran telapak tangan dan berbentuk persegi panjang. Rune yang rumit dan aneh tergambar di permukaan Destiny Talisman. Setelah diperiksa lebih dekat, Zua Wen menemukan bahwa tanda aneh di permukaan jimat takdir sangat mirip dengan sosok emas yang dipanggil Liu Che di awal. Kekuatan dari jimat takdir ini mungkin sebanding dengan kekuatan kuali langit terbakar sembilan roda pada kondisi puncaknya. Nilainya sebanding dengan keterampilan armor alam kaisar. Jika bukan karena Destiny Talisman ini adalah item yang dapat dikonsumsi, nilainya mungkin akan lebih tinggi daripada skill Emperor Realm Armor biasa. Tatapan Xiao He juga terfokus pada jimat takdir saat dia mendecahkan lidahnya dengan heran. Zua Wen mengangguk ketika mendengar ini. Dari segi kekuatan, jimat takdir ini sebenarnya berada pada level yang sama dengan teratai darah. Namun, karena Destiny Talisman adalah barang habis pakai, itu tidak memiliki efek samping sama sekali pada Zua Wen. Serangan balik dari teratai darah terlalu menakutkan. Bahkan dengan kualitas tubuh Zua Wen saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan serangan balik seperti itu. Anak, serangan balik dari teratai darah terlalu besar. Sekalipun Anda telah mengembangkan metode penempaan tubuh batu giok hingga mencapai puncaknya, membuat tubuh Anda sebanding dengan kultifator alam kaisar tertinggi roda 2, tetap saja tidak ada gunanya melawan serangan balik dari teratai darah. Lebih baik jika kamu menggunakannya dengan hemat di masa depan, kata Xiao Hei tiba-tiba. Zua Wen tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Teratai darah sangat kuat. Saat pertama kali membuat gerakan ini di Pulau Batu Pasir, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Pada saat itu, tekniknya masih sangat belum matang dan belum dipraktekkan. Teratai darah yang dia ciptakan hanya sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda 2. Namun, saat Zua Wen terus mempelajari lebih dalam prinsip-prinsip teratai berwarna darah, dia menjadi semakin mahir dalam memadukannya. Pada akhirnya, teratai berwarna darah yang terbentuk dari campuran tersebut mencapai kondisi paling sempurna. Kekuatan teratai berwarna darah yang sempurna ini jauh melebihi ekspektasi Zua Wen. Ini benar-benar bisa mengancam kultifator ultimate Emperor Realm Roda 3. Tentu saja, reaksi balik dari kondisi teratai darah yang sempurna juga sangat hebat. Setelah menggunakannya sekali, Zua Wen langsung kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Jika teratai darah tidak dapat sepenuhnya menghancurkan musuh, maka Zua Wen pasti akan hancur. Langkah ini sudah sangat ekstrim. Mengapa perbedaan antara teratai darah dan teratai es dan api begitu besar? Serangan balik dari teratai es dan api hampir bisa diabaikan bagiku, tapi serangan balik dari teratai darah membuatku berharap aku mati. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen agak merindukan teratai es dan api di masa lalu. Dengan kualitas fisiknya saat ini, serangan balik dari teratai es dan api hanyalah permainan anak-anak. He he, bisakah teratai es dan api dibandingkan dengan teratai darah? Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama dalam hal kekuatan. Teratai es dan api yang Anda buat saat itu hanya dapat mengancam seorang penggarap alam kaisar tertinggi beroda 1, namun teratai darah dapat membunuh seorang penggarap alam kaisar tertinggi beroda 2 dan mengancam seorang penggarap alam kaisar tertinggi beroda 3. Xiao He mencibir. Zua Wen mengangguk. Dia juga tahu bahwa keduanya tidak berada pada level yang sama dalam hal kekuatan, tetapi dia merasa tertekan dan ingin sedikit mengeluh. Xiao He, apakah menurut Anda jika tubuh fisik saya sedikit lebih kuat, saya akan mampu sepenuhnya menahan serangan balik dari teratai darah. Zua Wen sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya berbinar. Tentu saja, serangan balik dari ledakan yang diciptakan oleh simbol suci es dan api terutama ditujukan pada tubuh fisik. Jika tubuh fisik Anda cukup kuat, secara alami Anda akan mampu menahan serangan balik dari teratai darah. Sebenarnya, jika Anda memiliki simbol suci es dan api yang lengkap, maka Anda tidak perlu mengalami banyak kesulitan. Simbol suci akan secara otomatis menghilangkan serangan balik dari ledakan untuk Anda. Xiao He mengelus dagunya dan tersenyum. Simbol suci es dan api yang lengkap. Saya hanya bisa pergi ke Akademi Dewan Naga untuk masalah ini. Lagi pula, simbol suci es dan api yang lengkap masih ada. Zua Wen tersenyum pahit. He he, nak, kamu mungkin tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk pergi ke Akademi Dewan Naga demi simbol suci es dan api. Saya khawatir ini untukmu Cheng Sui. Xiao He tiba-tiba berkata dengan agak nakal. Zua Wen menggosok hidungnya ketika mendengar ini dan sedikit malu. Namun, dia tidak bisa tidak mengingat sosok yang seperti bidadari yang turun ke dunia fana dan ciuman menawan di tempat tinggal kuno. Mungkin ini pertama kalinya dalam beberapa tahun Zua Wen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Sambil menggelengkan kepalanya dan menghapus pikiran di benaknya, Zua Wen tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dia harus menggunakan tindakannya untuk membuktikan dirinya. Jangan bicarakan ini lagi. Xiao He, aku sudah berlatih teknik tempering tubuh batu giyok sampai puncaknya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa meningkatkan tubuh fisikku selanjutnya. Zua Wen kembali sadar dan segera mengubah topik pembicaraan. Jika Anda menggunakan cara yang tepat, akan sangat lambat untuk meningkatkan tubuh fisik Anda. Namun, jika Anda memiliki teknik bodi tempering tingkat tinggi, maka tubuh fisik Anda akan meningkat dengan sangat cepat, seperti halnya teknik bodi tempering batu giyok yang Anda peroleh. Sebelumnya, Xiao He merenung dan berkata, Teknik tempering tubuh tingkat tinggi. Mendengar ini, Zua Wen menggelengkan kepalanya dan ada sedikit kepahitan di wajahnya. Teknik bodi tempering lebih jarang dibandingkan skill armor. Teknik tempering tubuh batu giyok yang diperoleh Zua Wen terakhir kali adalah teknik tempering tubuh tingkat surga. Oleh karena itu, jika Zua Wen ingin segera meningkatkan tubuh fisiknya, dia memerlukan setidaknya teknik tempering tubuh tingkat kaisar. Namun, kelangkaan teknik tempering tubuh tingkat kaisar sebanding dengan keterampilan armor tingkat kaisar unggul. Bisa dikatakan itu sangat jarang terjadi. Mungkin bahkan di rumah Markiskin, yang memiliki warisan yang kaya, tidak lebih dari lima teknik tempering tubuh tingkat kaisar. Bukankah Lu Nantian mengatakan bahwa ada banyak harta karun di Gunung Pelatihan? Mungkin di Gunung Pelatihan, Anda mungkin dapat menemukan teknik tempering tubuh tingkat kaisar yang cocok. Xiao Hei tiba-tiba berkata. 450. Setelah sekitar satu jam, Zua Wen akhirnya memulihkan sebagian Yuan Qi di tubuhnya. Dia akhirnya bisa bergerak bebas, tapi dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Setidaknya, dia bisa berdiri. Anak, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan mutadi terlalu besar. Itu telah memperingatkan banyak metabis di hutan gelap, serta beberapa prajurit kuno di dekatnya. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh setelah berpindah-pindah beberapa saat. Sepertinya kita tidak boleh berlama-lama di sini. Dengan itu, Zua Wen dengan cepat menyingkirkan jimat takdir di tanah dan memasukkan taskian Kun Liu Che ke pinggangnya. Dengan hentakan kakinya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan berubah menjadi dua sayap petir besar di punggungnya. Dia segera berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempatnya berada. Sekitar satu jam setelah Zua Wen pergi, Auman binatang bergema di kedalaman hutan gelap. Setelah itu, gempa bumi dahsyat bergemuruh dan seekor binatang eksotis seukuran gunung kecil dengan cepat keluar dari hutan. Aura binatang eksotis itu sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, metabis di sekitarnya akan menyebar seperti burung dan binatang buas. Dalam sekejap, seluruh hutan gelap memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan. Gempa bumi berhenti dan binatang eksotik seukuran gunung kecil itu akhirnya berhenti di lembah kecil yang telah berubah menjadi reruntuhan. Mata merahnya menyapu reruntuhan dan akhirnya terfokus pada lubang besar yang dalam tidak jauh dari sana. Baunya sangat kuat. Bau darah. Aduh. Binatang bermutasi itu meraung dan mengambil langkah maju yang besar. Ia tiba di lubang besar dalam sekejap. Ketika melihat Liu Che terbaring di lubang besar dengan mata terbuka lebar, napasnya menjadi lebih berat. Ia meraung penuh semangat dan membuka mulutnya yang besar, ingin menelan seluruh tubuh Liu Che. Ledakan. Sebuah penghalang transparan segera menyelimuti mayat Liu Che. Binatang eksotis yang awalnya menerkam mayat Liu Che menabrak penghalang, menyebabkan tanah bergetar hebat. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah binatang eksotis seukuran gunung kecil itu menabrak penghalang, ia benar-benar mengeluarkan tangisan sedih dan langsung terlempar. Pada akhirnya, ia mendarat di tanah sekitar selusin meter jauhnya, memecahkan tanah dan menciptakan kawah kecil. Aduh. Binatang eksotis itu berjuang untuk bangun. Mata merahnya menatap lekat-lekat pada sosok anggun yang melayang di udara di atas lubang besar. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih. Selalu ada sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Binatang nether hijau yang dewasa. Kamu cukup kuat. Jika seorang kultifator alam kaisar tertinggi bertemu dengan Anda, mereka mungkin akan menganggap Anda sangat merepotkan. Sayangnya, Anda bertemu dengan saya. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah sekarang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu lain kali. Pemuda berjubah putih berdiri di udara dan menggelengkan kepalanya. Blue nether bis adalah origin bis raksasa yang menyerupai macan kumbang hitam. Ia dikenal karena kecepatannya. Blue nether bis mudah sangat lemah. Mungkin seorang kultifator alam kaisar tertinggi akan mampu membunuhnya. Namun, setelah blue nether bis dewasa, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Itu akan sebanding dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda ketiga akan memilih untuk mundur jika mereka bertemu dengan binatang nether hijau. Mereka tidak mau melawannya karena itu adalah tugas yang berat dan tidak bermanfaat. Green nether bis sepertinya memahami kata-kata pemuda berbaju putih itu. Ia meraung dengan suara rendah. Meski kecerdasannya rendah, ia masih bisa merasakan bahwa manusia kultifator ini tidak bisa dianggap enteng. Namun, ia tidak mau melepaskan sepotong daging yang sudah ada di mulutnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Green nether bis meraung dengan marah. Ia menghentakkan kakinya yang besar ke tanah dan menerkam ke arah pemuda berbaju putih. Binatang buas yang ceroboh. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kelopak mata pemuda berbaju putih itu sedikit terkulai. Lengannya yang ramping seperti milik wanita terulur ke udara. Ruang beberapa puluh meter di depannya mulai terdistorsi. Binatang hijau nether yang menerkam ke arah pemuda berbaju putih itu berhenti total tiga meter di depannya. Waktu seolah berhenti. Merusak. Sebuah suara samar terdengar. Ruang beberapa puluh meter di sekitar Green nether bis yang terhenti di udara hancur. Pemandangan itu seperti pecahan kaca transparan. Green nether bis yang berada di ruang hancur ini bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum berubah menjadi kabut berdarah. Green nether bis adalah meta bis yang sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi. Namun, ia sama sekali tidak bisa menahan pemuda berkulit putih itu. Ia langsung terbunuh. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Suara mendesing. Setelah pemuda berbaju putih memusnahkan green nether bis, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di belakangnya. Pemuda berpakaian putih itu mengerutkan alisnya sambil menoleh untuk melihat. Saat melihat sosok anggun dan cantik di belakangnya, alisnya yang berkerut langsung mengendur. Sudut mulutnya bahkan memperlihatkan sedikit senyuman saat dia berkata, Aku benar-benar tidak menyangka adik perempuan Luo Xing ada di dekatnya. Sepertinya Yi Tao sedikit kasar. Sosok anggun itu anggun dan anggun. Dari jauh, dia tampak seperti peri yang terbungkus langit penuh bintang. Kemana pun dia lewat, bintang-bintang bersinar terang dan mempesona. Bukankah dia jenius nomor satu di istana bintang wanita Giok, Luo Xing? Pemuda berkulit putih tentu saja adalah jenius nomor satu di keluarga Markis Kin, Elefe Yi Tao. Tuan muda Elefe, kebetulan sekali. Luo Xing menjawab dengan acuh tak acuh. Segera, matanya yang cantik berubah sedikit dan perhatiannya terfokus pada reruntuhan di bawah. Jejak ketertarikan muncul di mata cantiknya saat dia dengan samar bertanya, Apakah tuan muda Lu tahu apa yang terjadi di sini? Mendengar ini, Elefe Yi Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya berada beberapa ratus kilometer jauhnya dari tempat ini. Karena saya melihat teratai merah darah yang sangat besar itu, saya bergegas ke sini. Namun, ketika saya tiba di sini, pertempuran di sini telah berakhir. Saya juga bergegas ke sini karena teratai darah yang mekar. Reruntuhan dalam jarak beberapa ratus meter pasti disebabkan oleh teratai darah yang tidak diketahui. Aku cukup penasaran dengan orang yang bisa melepaskan jurus mengerikan itu. Luo Xing mengangguk. Elefe Yi Tao mengangguk dan berkata dengan ragu, Teratai darah memang menakutkan. Jika aku tidak salah, orang yang melepaskan teratai darah itu pasti adalah ahli tahap kaisar terhebat. Namun, saya tahu semua ahli tahap kaisar terhebat dalam pertempuran menara vitalitas, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki gerakan serupa. Oh. Wajah cantik Luo Xing menunjukkan sedikit keterkejutan saat mendengar ini. Dia terkekeh dan berkata, mungkin seorang jenius yang menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, jika seorang kultifator menginginkannya, dia dapat menyembunyikan sebagian dari kekuatannya selama ujian Heavenly Monolith. Itu mungkin saja. Terlebih lagi, ahli tersembunyi ini kemungkinan besar bukanlah seorang kultifator dari ibu kota provinsi kita. Tampaknya Tuan Ayah benar. Pertempuran menara esensi tahun ini memang yang paling makmur. Ada banyak kuda hitam di dalamnya. Elefe Yi Tao mengangguk setuju. Lagi pula, ada mayat di lubang yang dalam di bawah. Seharusnya dia yang kalah dalam pertempuran tadi. Ayo turun dan lihat siapa orang ini. Selama kita mengenali orang ini, kita mungkin bisa menyimpulkan identitas kultifator yang membunuhnya. Saat dia berbicara, sosok Elefe Yi Tao melintas dan dia langsung tiba di samping mayat di lubang yang dalam. Mata indah Luo Xing bersinar. Dia menginjak kekosongan dengan ringan dan perlahan mendarat di belakang Elefe Yi Tao. Pada saat ini, ekspresi Elefe Yi Tao serius. Dia membalik mayat itu dan dengan cermat memeriksa penampilannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Jika ingatanku benar, orang ini pasti adalah orang jenius nomor satu di kota Tai Rencu, Liu Che. Dia adalah ahli tahap kaisar terhebat tahap awal. Liu Che dari kota Tai Rencu. Dia hanya ahli tahap kaisar tahap awal. Kekuatan seperti ini sepertinya tidak cukup untuk menimbulkan keributan sebesar itu, bukan? Luo Xing sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu. Itu benar. Namun, ku dengar penguasa kota Tai Rencu City terobsesi dengan jimat. Jimat yang dia ciptakan semuanya sangat kuat, terutama jimat natal miliknya. Kekuatannya sebanding dengan ahli panggung kaisar terhebat. Liu Che ini dianggap sebagai jenius nomor satu di kota Tai Rencu. Saya khawatir lelaki tua itu akan memberinya jimat natal untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan jimat natal, kekuatan Liu Che seharusnya sebanding dengan ahli tahap kaisar terhebat. Namun, dari kelihatannya, bahkan dengan jimat natal, Liu Che pada akhirnya tetap kalah. Elefei Itao tersenyum tipis. Jadi itu adalah jimat natal. Jimat natal milik lelaki tua itu memang cukup kuat. Jika Liu Che memiliki jimat natal, dia memang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan ahli tahap kaisar terhebat. Namun, dengan kekuatan natal talismen, Liu Che seharusnya bisa dengan mudah melarikan diri dari ahli tahap kaisar terhebat. Kenapa dia malah mati dengan mengenaskan? Hati Luo Xing semakin ragu. Dia menatap Liu Che, yang meninggal dengan mata terbuka. Mata Elefei Itao menyipit saat mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, adik perempuan Luo Xing benar. Dengan jimat natal, Liu Che seharusnya bisa melarikan diri dari ahli tahap kaisar terhebat. Namun, dia meninggal. Aku khawatir orang yang membunuhnya sangat luar biasa. Kuat, mungkin setidaknya dia berada di puncak tahap kaisar tertinggi. Mata Luo Xing berkedip ketika dia mendengar kata-kata Elefei Itao. Dia juga terkejut. Kaisar Roda Tiga puncak sudah cukup untuk menduduki peringkat seratus teratas dalam peringkat kaisar biru langit. Kin Batian dan Sutian Liang hanya berada di puncak alam kaisar Roda Tiga. Tapi sekarang, sebenarnya ada orang tanpa nama yang memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin Luo Xing tidak terkejut? Sepertinya ada beberapa ahli tingkat rendah di Menara Originki kali ini. Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Elefei Itao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dugaan mereka tentu saja jauh dari kebenaran. Kekuatan Zuawan paling tidak sebanding dengan ahli puncak tahap kaisar. Jika seorang ahli tahap kaisar terhebat telah datang, dia pasti bukan tandingan mereka. Membunuh Liu Ce sepenuhnya karena keberuntungan Zuawan. Jika Liu Ce berdiri jauh, dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan teratai darah. Sayangnya, Liu Ce terlalu percaya diri. Dia berpikir bahwa dia pasti telah mengalahkan Zuawan. Karena itu, berdiri di bahu raksasa emas itu, dia telah menjadi sasaran langsung Zuawan. Sepertinya pertarungan Menara Asalki ini akan jauh lebih seru dari yang sebelumnya. Saya menantikannya. Tuan Muda LF, saya masih harus bergegas ke Gunung Pelatihan. Aku berangkat dulu. Luo Xing sedikit mengangguk. Dia tidak menunggu LF Yitao berbicara. Sosok anggunnya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dari lembah.